Di kaki gunung buzu, sungai hijau selebar beberapa kaki mengalir di sepanjang hutan hijau. Hutan lingtumbuh miring di kedua sisi sungai, dengan cabang dan daun yang lebat, memancarkan aroma kayu. Zhang Ruochen mengenakan jubah wol putih salju dengan bagian depan yang rapi dan lengan panjang seperti awan, duduk di pavilion kayu segi delapan di tepi sungai, memegang file, dia membacanya dengan cermat. Di cabang di sebelah pavilion kayu, ada lampu ajaib dengan lampu merah. Di tanah, cabang-cabang dan dedaunan terpantul berbintik-bintik. Suara sungai yang deras dan tak berujung, memberi orang rasa ketenangan yang tak terbatas. Langkah kaki terdengar. Tidak lama kemudian, di tengah hujan aura, Ratu Daik Sue membawa Afuya keluar pavilion kayu. Para elf, baik pria maupun wanita, semuanya cantik, dengan alis dan mata yang halus, perawakan yang sangat tinggi, dan kulit yang halus seperti batu giyok, seolah-olah mereka lahir dari keindahan dunia. Sebagai ratu dari klan elf, bahkan lebih dari itu adalah penempaan semangat di Lingxiu. Dari segi penampilan saja, mereka seperti peri yang keluar dari gambar dewi, dan mereka tidak bisa melihat kekurangan apapun. Ratu Daik Sue membungkuk dan memberi hormat, penatua, orang-orang ada di sini. Zhang Ruochen masih membaca file itu, dan setelah beberapa saat, dia meletakkannya dan berkata, Saya tenggelam dalam air sungai, Anda pergi. Ambillah. Ketika Ratu Daik Sue pergi ke sungai, mata Zhang Ruochen tertuju pada Afuya, dan dalam bayang-bayang, hanya setengah dari sosoknya yang terlihat, dan berkata, Saya tidak tahu apakah saya harus memanggil Anda Ratu Si atau Ratu Merah. Lah, adalah Ratu Elf terakhir sebelum Ratu Daishi. Suara yang indah dan merdu datang dari luar pavilion itu tergantung pada apakah tetua pertama ingin melihat Afuya atau Meila. Zhang Ruochen menunjukkan senyum tipis dan berkata, Ratu Pertama Agung dan Cemerlang, dan dia adalah satu-satunya, seseorang yang brilian. Penampilannya telah diturunkan selama berabad-abad, dan saya tidak tahu berapa banyak dewa dari generasi selanjutnya yang dikagumi dan disembak, dan Ruochen telah dikagumi sejak lama. Ratu Pertama sudah lama jatuh, dan sekarang hanya ada sisa jiwa di dunia, saya khawatir para tetua akan kecewa. Kata Afuya. Kelopak mata Zhang Ruochen menyusut, mengagumi diam-diam di dalam hatinya. Eksistensi yang dulu berdiri di puncak alam semesta, tetapi bisa melepaskan kesombongannya, yang telah melampaui sebagian besar pembangkit tenaga listrik kuno. Ratu Si, silakan duduk. Zhang Ruochen mengundang. Afuya berjalan keluar dari kegelapan, dan berjalan ke pavilion kayu, dia mengenakan pakaian hijau, dengan sabuk giok di pinggangnya, yang menguraikan pinggang willow sehingga dia bisa menggenggamnya. Angin harum menyebar di pavilion. Dia membelai kroninya dengan jari gioknya, dan duduk dengan indah di seberang Zhang Ruochen. Setiap gerakan anggun dan indah, sepasang murid berwarna kuning menatap Zhang Ruochen tanpa gangguan. Inilah kedamaian yang datang hanya setelah membaca semua kemakmuran dan kegelapan dunia dengan semangat besar. Sepertinya merah, tetapi temperamen yang terpisah itu mungkin tidak dimiliki oleh surga. Beku lain, dengan kecenderungan tirani, membentuk aura dan mendominasi dialog. Seperti puncak yang megah. Dan dia, dengan keheningan sebagai momentumnya, bahkan lebih tak terduga. Seperti lautan yang tak terbatas. Zhang Ruochen tidak tahu di mana harus menggunakan kekuatan untuk sementara waktu, dan sambil mengagumi pesonanya, dia berkata dengan santai Tianmu menekan kiang shake, saya mendapat beberapa daging kambing, dan ada sisa makanan, saya ingin tahu apakah ratu pertama ingin melakukannya, mencicipinya bersama-sama. Membawa toples anggur, ratu daik sue, yang datang dari sungai, mendengar ini, dan ekspresinya berubah. Kiang shake adalah orang kuat di zaman kuno, dan Zhang Ruochen menghiburnya dengan dagingnya, tidak diragukan lagi dia memberi pukulan pada Afuya. Memberikan leluhur kepada Mawai, suasana di hutan tiba-tiba menjadi dingin. Afuya berkata apakah para tetua tidak tahu bahwa ratu si adalah vegetarian dan tidak makan daging. Benarkah? Saya benar-benar tidak tahu itu, maaf. Zhang Ruochen melanjutkan dengan mengatakan sejujurnya, tetua ini memiliki banyak keluhan dengan dunia surga. Jika Anda menghitung kebencian, Anda harus menyelidikinya ribuan tahun yang lalu. Beberapa dewa di dunia surga, saya bersumpah saat itu bahwa aku pasti akan membunuh mereka. Ratu Daisi, yang menuangkan anggur di antara keduanya, menahan nafas dan merasa gugup. Mereka berdua memiliki percakapan yang tenang, tetapi dia dengan jelas mendengar suara pedang jika mereka adalah teman dekat selama berabad-abad. Afuya berkata jika Anda ingin berbicara tentang keluhan dan keluhan, kursi ini juga membunuh banyak dewa dunia Kunlun, dan para elf juga dibunuh oleh dewa dunia Kunlun. Namun, ratusan juta tahun telah berlalu, dan keluhan dan kebencian sudah berubah menjadi loes. Hanya langit berbintang di atas yang masih abadi. Angin jernih dan bulan putih, siapa yang ingat asap dan awan masa lalu. Tidak diragukan lagi dia berdiri dalam situasi yang sangat tinggi, memberitahu Zhang Ruochen bahwa ada era kebencian dan kontradiksi di suatu era. Keluhan Zhang Ruochen dengan dunia surga tidak ada hubungannya dengan dia, orang dahulu. Apakah Ratu Merah juga berpikir begitu? Zhang Ruochen bertanya. Jari-jari ramping Afuya mengambil cangkir cahaya bulan dan berkata, Penatua, Anda memiliki kesempatan untuk mencapai kehormatan leluhur pertama, mengapa Anda tidak menempatkan mata Anda pada posisi yang lebih tinggi? Zhang Ruochen mengangkat cangkir dan meletakkannya di atasnya, bibirnya untuk minum. Ini adalah lapangan rumahnya, tetapi dalam hal mood dan momentum, dia ditekan oleh lawan. Dapat dilihat bahwa Ratu Pertama ini, bahkan jika hanya jiwa yang tersisa, masih bukan masalah sepele. Tidak terbayangkan, seperti apa gayanya saat berdiri di puncak jagad raya. Jangan menunggu Zhang Ruochen untuk melawan. Afuya menambahkan sebenarnya, saya harus berterima kasih kepada tetua atas kebaikannya kepada para elf. Saya tidak tahu dari mana kebaikan itu berasal, kata Zhang Ruochen. Afuya melirik Ratu Daik Sui dan berkata, Penatua menerima Daik Sui dan klan elfnya ke dunia pedang, yang merupakan bantuan besar bagi klan elf. Bahkan jika langit terkoyak di masa depan, akan ada lebih banyak elf di dunia. Percikan ada. Apakah Ratu benar-benar berpikir begitu? Kata Zhang Ruochen. Afuya berkata dengan emosi orang-orang seperti kita telah lama kehilangan emosi mereka. Kerabat, teman, guru dan murid, saya tidak tahu seberapa jauh kenangan itu, dan sekarang hanya ada pengejaran tertinggi Taoisme. Jika Anda harus mengatakannya jejak kepemilikan yang kurasakan, di era ini, dunia mungkin hanya elf. Zhang Ruochen meminta Ratu Daik Sui untuk mengambil air sungai dan memasak daging kambing. Zhang Ruochen berkata lalu Ratu datang menemui saya karena mengejar yang tertinggi dalam Taoisme. Afuya menjawab dengan tegas, mengatakan jika puncak tidak dapat dipertahankan, saya akan kembali ke jalan lama. Namun, waktunya sangat mendesak. Sekarang, saya khawatir itu tidak akan terlambat. Apa pentingnya waktu? Apakah untuk mengukur bencana? Kata Zhang Ruochen. Afuya mengangguk. Berapa lama? Zhang Ruochen bertanya. Afuya berkata sulit untuk mengatakannya. Namun, iblis kuno, telurium, dan pembangkit tenaga listrik kuno telah muncul di era ini, yang menunjukkan bahwa Malapetaka sangat dekat. Mungkin di Yuanhui ini, atau mungkin Yuanhui berikutnya. Waktunya terlalu singkat, saya hanya sendirian, saya khawatir saya tidak akan bisa kembali ke puncak sebelum Malapetaka tiba. Zhang Ruochen menghela nafas sayangnya, jam matahari rusak parah dan tidak dapat mendukung kultifasi Ratu Si. Ratu Si salah orang. Ratu Daik Sui mengambil air dari sungai untuk memasak daging kambing di dalam kuali. Api ilahi menyala di bawah kuali, dan aroma daging secara bertahap terpesona. Zhang Ruochen berkata Ratu harus pergi mencari Zhou Ding di Sembilan Ding, itu adalah senjata ilahi pertama di dunia. Di bawah cahaya api, bibir merah Afuya sangat jernih, giginya sedikit terbuka, dan dia berkata, jam matahari memang merupakan bantuan untuk berlatih dan mengulur waktu. Harta itu, tetapi yang paling saya hargai bukanlah itu. Oh, apa itu? kata Zhang Ruochen. Upil merah Afuya tiba-tiba menjadi cerah, dan bintik-bintik cahaya merah terbang keluar dari kulitnya, memenuhi pavilion segi delapan seperti kunang-kunang, dan kemudian terbang ke dalam hutan. Dia berkata, saya ingin melihat Sinto kelas satu dari tetua agung terlebih dahulu, mungkin mencerahkan saya. Merah adalah peri api, dan bintik-bintik merah menyala yang keluar dari tubuhnya mengandung kekuatan api tirani. Zhang Ruochen melihat sekeliling, tetapi terkejut menemukan bahwa setelah bintik-bintik merah menyala ini bergabung ke dalam pohon, bunga dan tanaman, tidak hanya mereka tidak terbakar, tetapi malah mendorong mereka untuk tumbuh dengan cepat, bertunas dan berakar, membuat gemerisik suara. Kemampuan untuk menggunakan taoisme ini tidak lagi kalah dengan transformasi sewenang menang Zhao Gongming dari lima elemen. Zhang Ruochen dapat melihat bahwa tubuh kedagingan merah hanyalah kultifasi kian kun yang tak terbatas. Namun, seberapa kuatro Afuya di dalam tubuh? Wow, Zhang Ruochen berpikir, dan empat gambar tai chi keluar dari tubuhnya, meliputi area dengan radius ratusan meter. Dalam cetakan, Yin dan yang beredar, empat gambar berputar, dan lima elemen mengalir. Mencakup segalanya, turunan tak terbatas. Afuya hanya merasa waktu dan ruang seolah membeku, kecuali pikiran spiritualnya sendiri, tubuh fisiknya bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Bahkan energi yin dan yang dan kekuatan keempat gajah masih terus mempengaruhi pertahanan jiwanya, mengasimilasi jiwanya ke dalamnya, dan menjadi bagian dari Taoisme Zhang Ruochen. Afuya tidak dapat berbicara, dia berkata dengan pikiran spiritualnya seperti yang diharapkan dari zaman kuno hingga saat ini, peringkat pertama di dunia, itu benar-benar memenangkan dunia, dan mengandung variable dan kekuatan tanpa akhir. Para tetua dapat menyingkirkan metode Dao. Ratu adalah jiwa yang sangat kuat, hanya dengan kekuatan jiwa ilahi seperti itu, di bawah keabadian dan tak terukur, tidak ada lawan. Zhang Ruochen menghela nafas kagum, lalu menyatukan tangannya dan menyingkirkan empat gambar Tai Chi. Kultifasi tubuh ini akhirnya menjadi belenggu. Dalam jarak 18 kaki, kursi ini bukan lawan dari penatua agung. Bahkan jika kita menang, tubuh tidak dapat dipertahankan, dan itu harus diubah menjadi jiwa yang tersisa lagi. Batas Sinto Untuk menutupinya, Zhang Ruochen baru saja merilis area empat gambar Tai Chi di area berdiameter ratusan kaki. Tapi dia masih melihatnya. Zhang Ruochen sama sekali tidak terkejut, ini adalah wawasan yang harus dimiliki leluhur. Dalam duel ini, tidak ada tembakan yang diambil, tetapi dalam sekejap, kedua belah pihak telah mengetahui kedalaman satu sama lain. Zhang Ruochen mengambil gelas untuk diminum, sambil menunggu jawaban Afuya. Afuya berkata, Apakah Tetua Agung tahu apa kelemahan terbesar dari pembangkit tenaga listrik kuno seperti kita? Zhang Ruochen pura-pura tidak tahu, dan berkata, Apakah itu mendalam? Afuya menggelengkan kepalanya. Zhang Ruochen berkata, Apakah aturan dunia di era ini yang mengecualikan Anda? Afuya berkata, Ini adalah kesulitan yang sangat sulit untuk kita atasi, dan hambatan terbesar dalam perjalanan ke puncak, bukan yang terbesar. Kelemahan, para tetua mengerti orang, jadi mengapa mereka berpura-pura bingung. Era ini, bukankah itu masalahnya? Hal yang baik, Zhang Ruochen segera menambahkan kalimat lain, mengatakan, Saya tidak memiliki permusuhan terhadap pembangkit tenaga listrik kuno. Saya hanya membenci pembangkit tenaga listrik kuno yang tidak ramah dan berkolusi dengan organisasi Heliang, dan aku tidak akan pernah membunuh mereka dengan belas kasihan. Tentu saja, Ratu Pertama tidak ada di sini. Melihat penghindaran berulang Zhang Ruochen, Afuya menunjukkannya secara langsung, dan berkata, Ketika aturan langit dan bumi mulai benar, dan hukum langit dan bumi tidak mengizinkan kita untuk ada, tidak peduli seberapa kuat kita berlatih, kita akan segera abunya lenyap dalam waktu hanya wuji di Findao, yang pertama di dunia dari zaman kuno hingga saat ini, dapat membuat Taiji di wuji. Taiji membangun Yin dan Yang. Ratu Si ingin merebut penatua rumah. Zhang Ruochen menatapnya. Di pavilion, hening sejenak. Zhang Ruochen tertawa dan berkata, Yah, lelucon ini tidak lucu. Daik Sui, bawakan dagingnya ke sini. Tripot tembaga diletakkan di atas kotak kayu, dan supnya berwarna putih dan mendidih. Zhang Ruochen berpesta tanpa gambar. Afuya sedikit mengernyit, matanya tertuju pada file di sisi kotak kayu. Ketika dia datang sebelumnya, Zhang Ruochen telah menonton. Zhang Ruochen memperhatikan ekspresinya dan berkata, Aku tidak akan menyinggung ratu, kan? Ini bukan untuk tersinggung, semua hal dilahirkan, yang lemah memakan yang kuat, yang merupakan aturan pertama untuk bertahan hidup. Bahkan vegetarian memakannya, makhluk dunia. Afuya seringan anggrek terpencil, seperti hotbah leluhur. Zhang Ruochen memindahkan berkas itu kepadanya dan berkata, Ini adalah informasi tentang Murong Huan, Yu Dong Xuan, Sun Yang Zi, dan pemimpin Feng Xian. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik terkemuka di dunia yang telah berlatih selama jutaan tahun. Kekuatan masing-masing dari mereka. Terjalin, dan keturunan mereka serta murid dan cucu mereka memiliki miliaran catatan, ribuan dunia yang hebat. Salah satu dari mereka akan menyebabkan kekacauan besar. Zhang Ruochen tidak melebih-lebihkan, informasi dari keempat orang ini dapat mengisi toko buku. Setelah jutaan tahun berlatih, keturunan dan murid dapat diturunkan ke ribuan generasi, pasti lebih dari seratus juta. Dewa sejati dapat mengendalikan dunia. Seorang bijak yang hebat dapat membuat kasus. Seorang raja suci dapat membuka kerajaan. Seorang suci dapat menghalangi wilayah seratus ribu mil. Ribuan murid di bawah tahta setengah suci. Orang-orang ini seperti akar pohon besar, menyebar ke tanah, dan tidak mengherankan bahwa kekuatan di bawah kendali mereka dan kepentingan yang mereka kendalikan mencapai ribuan dunia besar. Manfaat ini diabadikan di tangan Murong Huan dan Yudong Suan. Pendukung dan tentakel, keduanya saling melengkapi. Jika Zhang Ruochen ingin memindahkan mereka tanpa menyebabkan kekacauan di istana surga, dia harus mempelajari informasi mereka secara menyeluruh dan membuat pengaturan yang ditargetkan. Rupanya, Afuya tahu apa yang ingin dilakukan Zhang Ruochen, jadi dia tidak memeriksa file-file itu, dan berkata, Yan Wuk dan Sietianyi bukan keturunan dan murid, tetapi sekarang setelah mereka mati, mereka tidak menyebabkan banyak kekacauan, dan dapat dilihat bahwa pohon itu telah tumbang. Hozen menyebar secara alami, kekuatan di belakang penatua agung jauh lebih unggul dari mereka, dan itu dapat menahan kekacauan dan badai. Zhang Ruochen mengambil porselen putih seukuran tamparan, mangkuk, minum seteguk sup panas, menggelengkan kepalanya dan berkata, istana pemusnahan terletak di pengadilan surgawi, di antara mereka, para biarawan datang dari semua lapisan masyarakat di alam semesta, dan kekuatannya terlalu tersebar. Selain itu, istana kehancuran melekat pada Tiangong. Sebelum Yan Wuk dan Sietianyi jatuh, Tiangong telah mengambil alih istana dan membuat pengaturan yang tepat. Tapi, keempat orang ini tidak mudah. Zhang Ruochen meletakkan tangannya gelas anggur di tengah kotak kayu, dan berkata, mari kita bicara tentang Sun Yang Zi dulu. Seratus ribu tahun yang lalu, setelah kematian Jiwayo Senjun, ia menjadi kekuatan mutlak-mutlak di dunia surga. Bahkan yang paling indah wanita di dunia besar kekuatan surgawi, Seliryu Senjun, yang dulunya adalah Jiwayo Senjun, diduduki olehnya. Selama seratus ribu tahun, dia telah menghapus semua pengaruh Jiwayo Senjun. Orang-orang itu, baik seluruh keluarga menghilang, atau menyerah padanya. Ratusan dunia besar di seluruh dunia besar Tian Kuan semuanya dihormati olehnya, seperti makhluk surgawi kecil. Jiwayo Senjun seratus ribu tahun yang lalu, untuk membantu Kunlun dia meninggal dalam pertempuran di dunia, dan warisannya diubah menjadi air mata Jiwayo Sen, yang diakuisisi oleh Jiwayo Tiansuanfei. Dewa Kunolihin pernah memberitahu Zhang Ruocen bahwa Sun Yang Zi akan mengambil air mata Dewa Jiwayo untuk meningkatkan kultifasinya. Orang ini, bahkan jika tidak ada daftar yang diberikan oleh Hao Tian, Zhang Ruocen juga akan menghapusnya. Mengacu pada informasi dari Godes 12 Square dan Cixia Feixiangu, Zhang Ruocen menemukan beberapa jejak, dan menemukan bahwa jatuhnya Jiwayo Senjun tidak dapat dipisahkan dari Sun Yang Zi. Namun, tidak ada bukti yang kuat. Tentu saja, jika Anda benar-benar ingin memiliki bukti kuat, Sun Yang Zi telah dibersihkan oleh Hao Tian. Zhang Ruocen meletakkan mangkuk di tangannya di sebelah gelas anggur dan berkata, Sekte Feng Shian adalah salah satu dari tiga sekte kuno di dunia. Tetapi dalam hal kejahatan, itu pasti pemimpin dari tiga sekte, dan bahkan pemimpin dari semua kekuatan di seluruh surga. Setiap orang memiliki sisi jahat dan jahat di hati mereka. Itulah mengapa ada begitu banyak kultus dalam agama Feng Shian, dan penetrasi mereka ke alam semesta surgawi jauh melebihi dunia kekuatan surgawi. Saya tidak tahu berapa banyak sekte dan iblis jahat di belakang mereka. Bayangan orang-orang jahat ini. Begitu orang-orang jahat ini meledak dengan cara yang terkonsentrasi, mereka pasti akan mekar lebih banyak, dan seluruh alam semesta surgawi tidak akan berada di damai. Yang paling penting adalah bahwa sebagian besar dari orang-orang ini tersembunyi dalam kegelapan, dan mereka melakukan sesuatu dengan tangan rahasia. Mengeluarkan mereka dan membersihkannya akan memakan biaya terlalu banyak. Satu orang mudah dibunuh, tapi satu triliun pembudidaya jahat dan sepuluh ribu pembudidaya jahat dunia akan sakit kepala bahkan untuk Tianzun. Sulit bagi mereka untuk menjadi iklim yang besar, tetapi begitu mereka pecah, surga pasti akan mengalami kerusakan serius. Afuya berkata, saya jangan katakan semua penatua, setiap orang memiliki sisi jahat dan jahat di hati mereka, dan pasti ada alasan untuk keberadaan mereka. Jika tidak, mereka akan melukai diri mereka sendiri. Zhang Ruochen berkata penatua ini tidak seperti ini. Saya berpikir, dunia dapat dipertahankan, tetapi sekte harus dihilangkan, dan aturan dan garis bawah harus ditetapkan untuk para pembudidaya jahat ini. Jika garis bawah dilanggar, darah akan dikorbankan. Jika tidak, penyakit kudis akan menjadi fatal masalah. Afuya dia mengangkat gelasnya dan berkata, meskipun Tetua Agung adalah penguasa dunia pedang, dia memiliki hati untuk dunia dan berani melakukan apa yang mereka berani. Ini adalah berkah dari semua makhluk di surga. Minumlah. Zhang Ruochen tersenyum dan melihat Afu elegan acuh tak acuh. Jelas, Ratu Pertama ini tidak peduli dengan kekacauan di alam semesta surgawi, apakah itu jahat atau jahat, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia tidak bertanya pada Zhang Ruochen, dia bahkan tidak akan membuang waktu untuk mendengarkan di sini. Apa yang disebut tanggung jawab dan tanggung jawab bukan miliknya. Dunianya mungkin benar-benar hanya kultivasi. Praktisi hebat, haruskah mereka memikul tanggung jawab dan mencari nafkah untuk orang-orang. Masih waktu untuk mengejar dao besar surga dan bumi, sendirian, dan tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Yang bisa saya katakan adalah bahwa setiap orang memiliki pilihan mereka sendiri. Tetapi karena Afu ya duduk di seberang Zhang Ruochen, dan sepertinya dia masih menginginkannya, setidaknya di permukaan. Jadi, bagaimana Zhang Ruochen bisa membiarkannya sendirian? Di air berlumpur ini, dia sudah masuk. Zhang Ruochen mengambil gelas anggur kosong dari tangannya, meletakkannya di tengah kotak kayu, dan berkata, orang ketiga ini, Yudong Suan, ratu harus tahu. Dengan baik, melihat bahwa dia tidak bersembunyi, Zhang Ruochen untungnya berterus terang dan berkata, sejauh yang saya tahu Anda tahu, ada jalan cahaya di jalan ratu sima jurusan, dan ada juga jalan cahaya di jalan jurusan merah. Bukankah lebih baik menangkap makna mendalam dari cara kuno daripada menangkap makna mendalam jalan panah? Yudong Suan adalah dewa cahaya utama, dikuasai olehnya. Arti mendalam dari cahaya lebih dari 10%. Afuya menatap mata tersenyum Zhang Ruochen dan berkata, apakah penatua ingin mengatur kursi ini melawan kuil cahaya, dan bahkan seluruh surga? Tidak, sama sekali tidak. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja yang aku tahu, Yudong Suan dan Keluo tahu hal yang sama. Ratu Si tidak memiliki maksud yang cerah dan makna yang mendalam, tetapi mereka akan mempercayainya. Di mata mereka, ratu si bukanlah tanaman yang meningkatkan budidayanya. Obat humanoid, Zhang Ruochen mengisi gelas anggur yang mewakili Yudong Suan dengan permukaan yang berkilau dan menyerahkannya padanya. Lihat apakah dia minum. Afuya mengambil gelas anggur, menurunkan matanya dan menatap anggur di gelas, dan berkata dengan lembut membunuh Yudong Suan memiliki dampak dan reaksi yang lebih besar daripada membunuh Sun Yang Zi dan Master Sekte Feng Sian. Apakah ini harus terjadi? Di sana sudahkah kamu memilih? Ya, menikahlah denganku, kata Zhang Ruochen. Ratu Daik Sui berteriak kaget, dan Zhang Ruochen menatapnya, lalu dia menjadi tenang. Zhang Ruochen berkata dengan sangat serius setiap pria memiliki kesombongan dan keinginan untuk menaklukkan. Jika dia bisa menikahi Ratu Abadi, siapa yang tidak akan iri padanya? Jika demikian, kita adalah bangsa kita sendiri, dan Ratu Pertama tidak perlu menjadi dipenggal. Yudong Suan sedang memberikan suara. Saya tidak perlu khawatir lagi, Ratu berbohong kepada saya, dia berkomplot melawan saya. Hanya menikah, kata Afuya. Zhang Ruochen tersenyum dan berkata, jika Anda hanya menikahi seorang istri nominal, bukankah akan menjadi kerugian besar jika Anda dihianati dan diperhitungkan di masa depan? Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus membayar terlebih dahulu. Dengan cara itu, bahkan jika Anda dihitung di masa depan, saya tidak berpikir itu kerugian. Dewa pedang tidak hanya romantis, tetapi juga murah hati. Afuya merenung sejenak, dan berkata dunia luar berspekulasi bahwa Penatua Agung terluka parah atau jatuh. Tetapi Penatua Agung tidak terluka sama sekali, jadi sepertinya Yan Wuk meledakkan dirinya sendiri. Hati Tuhan salah, dan memang benar untuk memikat Yudong Suan dan yang lainnya. Sekarang, saya tahu rahasia ini, sepertinya aku tidak bisa keluar dari Gunung Buzu tanpa membuat pilihan. Zhang Ruochen berkata dengan ekspresi serius sejak Ratu Pertama datang sebelum datang berkunjung, bukankah kamu sudah punya pilihan? Afuya mengangkat gelasnya dengan kedua tangan, lengan hijaunya terlepas, jari-jari giok dan setengah lengannya lebih halus dan putih daripada cangkir cahaya bulan, dan berkata, kalau begitu ambil makna yang ringan dan mendalam terlebih dahulu. Zhang Ruochen tersenyum puas, mengangkat gelasnya dan berkata hal yang paling berharga di Yudong Suan belum tentu makna yang cerah dan mendalam, atau ada lebih banyak panen. Jika Anda membunuhnya, kekuatan pertempuran Ratu Pertama pasti akan meningkat banyak. Keduanya saling minum. Itu adalah gambar yang sangat harmonis dan indah, tetapi di hati Ratu Daik Sui, ada perasaan aneh bahwa pesinaye istri diam-diam berkolusi untuk meracuni suami keluarga, jadi dia tidak bisa tidak berdoa untuk Yudong Suan. Secara alami, Zhang Ruochen tidak akan percaya pada Afuya dengan mudah, jadi dia berkata, sebenarnya, jika kamu menghancurkan kuil waktu, dan menggunakan banyak waktu di dalam kuil waktu untuk mengaktifkan jam matahari, itu akan dapat mendukung latihan Ratu Si. Benarkah, Afuya tidak senang, menunggu kata-kata Zhang Ruochen selanjutnya. Zhang Ruochen berkata namun, dibandingkan dengan Sun Yang Zi, pemimpin Feng Sian, dan Yudong Suan, saya pikir kuil waktu adalah tulang yang paling sulit untuk dipecahkan. Ratu pertama berasal dari kuil waktu. Bagaimana Anda melihat kuil waktu dan murong? Huan, omong-omong, untukmu, kamu berhutang budi pada murong Huan, kan? Bahkan seorang pengamat seperti Ratu Daik Sui dapat mendengar bahwa ada lubang besar dalam kata-kata Zhang Ruochen. Afuya berkata apa yang saya berhutang, tentu saja, harus dilunasi. Namun, rintangan dalam perjalanan untuk berlatih juga harus dihilangkan, dan keduanya tidak bertentangan. Bagus, singkirkan Yudong Suan, dan kami akan menyerang. Waktu, kuil, kata Zhang Ruochen. Afuya berkata penatua agung sedang mengamuk di alam semesta surgawi. Tentu saja, dia telah membersihkan kanker dan bahaya tersembunyi untuk Tianzun saat ini. Di masa depan, dia bisa pergi. Tapi bagaimana dengan kursi ini? Di mana seharusnya kursi ini? Pergi di masa depan. Zhang Ruochen tersenyum dalam karena ratu si telah menyinggung seluruh alam semesta surgawi, maka pergilah ke dunia pedang, akan ada tempat untukmu di dunia pedang. Ini adalah harga yang kamu miliki, membayar orang yang berkunjung, meminta bantuan. Afuya menghela nafas. Dia tidak sengaja berpura-pura lemah, tetapi temperamennya yang menyedihkan terpancar dari dalam keluar, membuat orang merasa menyesal, seolah-olah dia telah diganggu terlalu keras dan ingin memeluknya untuk kenyamanan. Tentu saja, Zhang Ruochen tidak akan terpengaruh oleh aura kelemahan yang tak terlihat ini. Hanya bercanda, pihak lain adalah leluhur dari masa lalu, seseorang dengan cara yang hebat. Hasil saat ini harus sesuai dengan harapannya, dan dia bahkan mungkin diam-diam senang di dalam hatinya. Bagaimanapun, kondisi yang diajukan oleh Zhang Ruochen tidak keras. Jika Anda benar-benar ingin dia menjadi istri dan selir, mungkin bukan tidak mungkin untuk berbicara. Hanya saja Zhang Ruochen penuh dengan kartu bagus sekarang, dan dia memiliki inisiatif mutlak, tidak perlu mengambil risiko kehilangan segalanya untuk seorang wanita. Itu sama sekali tidak kasar. Afya bahkan mungkin tidak memandang rendah dirinya. Zhang Ruochen berkata ratu pertama tinggal di lihentian selama ribuan yuan. Seharusnya ada hubungan antara sisa-sisa para dewa, kan, hindari satu sama lain, dan waspadalah diburu oleh pembangkit tenaga listrik di dunia. Oleh karena itu, kami tidak memiliki banyak kontak satu sama lain. Afya melanjutkan juga, ada beberapa daerah khusus di lihentian, tampaknya ribuan dolar telah berlalu, tetapi dalam waktu saya, saya khawatir hanya ada beberapa ratus yuan hui. Selain itu, sebagian besar waktu tidur nyenyak untuk menahan korosi waktu pada roh dan ingatan, dan waktu untuk benar-benar bangun tidak lama. Waktu adalah pedang para dewa. Bahkan di lihentian, waktu akan terus merusak semangat dan ingatan jiwa yang tersisa. Zhang Ruochen dengan ragu-ragu berkata, lebih dari seribu persekutuan yuan selamat. Ratu pertama seharusnya memiliki semacam harta di tangannya, kan? Tidak ingin meminta perlakuan yang lebih adil, mengapa tidak berinvestasi dalam organisasi vektor dan melakukan sesuatu untuk volume? Kata Afiya. Zhang Ruochen segera menahan senyumnya dan berkata, Ki, apakah itu langit dan bumi itu sendiri, atau pencuri? Juga minta ratu pertama untuk mengajariku. Di masa lalu, Afuya adalah leluhur pertama, berdiri di puncak alam semesta, dengan pemahaman rahasia alam semesta, pasti lebih dari siapapun di dunia. Afuya menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, Aku hanya jiwa yang tersisa, banyak ingatan hilang, banyak ingatan terhapus oleh waktu dilihentian, dan aku tidak ingat banyak. Tapi, apakah tetua pertama memikirkan hal ini? Masalah, dunia itu sendiri tidak memiliki emosi dan kesadaran. Mengapa sisa-sisa pembangkit tenaga listrik kuno yang telah mengorganisir dan berteman dengan organisasi? Mengapa mereka melakukan hal-hal untuk jumlah? Apa manfaatnya? Apakah mereka akan terhindar ketika bencana datang? Zhang Ruochen menahan nafas, harus dikatakan bahwa sudut pandang pembalikan Afuya sangat masuk akal. Zhang Ruochen berkata apa pendapat ratu pertama tentang yang abadi. Atau, apakah ada hubungan antara jumlah dan yang abadi? Mata Afuya menjadi aneh, dia menatap langsung ke Zhang Ruochen, dan berkata, Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Apa maksud ratu? Kata Zhang Ruochen. Afuya berkata mengapa kamu bisa menyeberangi sungai waktu yang panjang dan pergi ke masa lalu yang tak berujung. Jika kamu ingin bertanya di mana yang abadi, bukan sendiri. Apakah saya abadi? Zhang Ruochen sepertinya bertanya secara retoris, dan sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Kabut di hutan melayang ke pavilion, terjerat dengan uap air putih mendidih di tripod, dan lingkungan sekitarnya menjadi sangat kabur dan ilusi. Lebih tenang. Setelah beberapa saat, Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun saya telah melewati zaman dan telah pergi ke awal waktu, tetapi itu adalah kedua kalinya yang terbuka dan berjalan di sungai waktu yang panjang. Masa lalu dan masa kini, saya telah meninggalkan jejak dalam berbagai sejarah. Tetapi, di kedua kalinya, saya masih saya, dan saya tidak abadi. Saya tidak merasakan perubahan tahun dan penghapusan semangat dan ingatan waktu, tetapi hanya merasa bahwa hidup saya masih berlalu. Hanya ada satu waktu antara langit dan bumi, dari zaman kuno hingga sekarang, bergegas ke masa depan. Waktu ketika Zhang Ruochen pergi untuk berlatih Sinto kelas 1 di awal waktu adalah yang kedua kalinya dibuka oleh kemartiran Biksu Suci Sumi. Membalikkan waktu, dari sekarang ke masa lalu. Meskipun dekat dengan Cici, wajah abadi Afuya menjadi halus dalam kabut, dan itu tidak lagi begitu nyata. Dia berkata untuk Anda, ada kedua kalinya. Tapi bagi kami pengamat, Anda adalah orang yang telah melintasi zaman dan abadi. Sangat mungkin bahwa orang-orang kuat dalam sejarah yang mengejar keabadian, itu karena saya merasakan Anda sebagai orang yang lewat di sungai waktu yang panjang, jadi saya datang dengan ide untuk mengejar keabadian. Benarkah? Zhang Ruochen berpikir keras. Afuya tersenyum sedikit tidak mudah untuk menyeberangi sungai waktu yang panjang, dulu dan sekarang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu adalah hasil dari kesyahidan seorang Buddha? Setelah banyak pengurangan, dia berkata secara rasional tentu saja lebih dari itu. Beku Suci pernah berkata bahwa semakin tinggi basis kultivasi, semakin besar sebab dan akibat, semakin sulit untuk menyeberangi sungai waktu, dan serangan balik yang saya tahan bahkan dapat menelan hidup saya. Basis kultivasi saya lemah, sebaliknya, ada peluang. Ambil makna mendalam ruang sebagai perahu dan makna mendalam waktu sebagai dayung. Ini adalah kunci untuk menyeberangi sungai waktu yang panjang. Biksu Suci mengorbankan dirinya, tapi dia hanya memberi saya dorongan. Sumi kuil dan mayat Biksu Suci membiarkan makna mendalam ruang menjadi kenyataan. Perahu menjadi lebih stabil. Afuya menyentuh mulut cangkir dengan tangannya, dan berkata, mampu mengorbankan diri untuk menjadi junior sangat langka sepanjang zaman. Sage Sumi bisa layak menyandang gelar Buddha. Zhang Ruochen jatuh ke dalam ingatan, bersyukur, dibenci, perasaan menyesal dan sebagainya, tanpa sadar muncul. Mata Afuya selalu jernih dan cerah, seperti mutiara kebijaksanaan di tangannya, dan dia berkata sebenarnya, setelah kursi ini datang ke dunia nyata, saya menghabiskan banyak waktu mempelajari sejarah sejak zaman kuno, analisis Biksu Suci Sumi, Fudo Mingwang Da Zun, Ling Yan Zi, Kong Ying Sui, hukuman Guntur Tian Zun, Nisen Tian Zun, Hao Tian tentu saja, andalah yang paling banyak menganalisis. Zhang Ruochen tahu bahwa percakapan dengan karakter seperti Afuya tidak kurang dari pertempuran hidup dan mati. Kedua belah pihak telah menyembunyikan banyak rahasia siapapun yang dapat menggali lebih banyak rahasia dari pihak lain dan menjaga rasa misteri mereka sendiri akan memiliki lebih banyak keuntungan dalam kerja sama di masa depan. Zhang Ruochen, secara bertahap menahan emosinya dan menjaga dirinya dalam kondisi terbaik, dan berkata, kamu skeptis tentang Sinto kelas 1 ku ketika kamu menganalisis ku. Zhang Ruochen menyipitkan matanya, Sinto kelas 1, tentu saja, dia mengambil nyawanya untuk mendapatkannya. Ketika dia menabrak singularitas, kemungkinan menumbuhkan Sinto kelas 1 tidak lebih dari 1 dalam 1 triliun. Keberanian, kebijaksanaan, ketekunan, kesabaran, del, semuanya sangat diperlukan. Namun, memang ada rahmat dari Biksu Suci di balik ini. Ada juga pembukaan orang bijak kuno dari dinasti masa lalu. Afuya berkata pertanyaan pertama, Pernahkah Anda memikirkan mengapa Biksu Suci Sumi tahu bahwa untuk berkultivasi menjadi Sinto kelas 1, dia harus pergi ke masa lalu? Zhang Ruochen mengerutkan kening, pertanyaan ini benar-benar membuatnya bingung. Dia telah meninjau berkali-kali dan menyimpulkan berkali-kali, tetapi pertanyaan ini tidak pernah dijawab. Ya, Biksu Suci belum pernah ke masa lalu. Mengapa dia tahu bahwa dia hanya bisa pergi ke masa lalu untuk berlatih Sinto kelas 1? Apa sebab dan akibat di sini? Afuya berkata pertanyaan kedua, dari zaman kuno hingga sekarang, hanya ada tiga orang yang memiliki jejak sihir ruang dan waktu, dan mengendalikan waktu dan ruang pada saat yang sama. Ruang dan waktu di zaman kuno. Setelah itu, Anda dan Biksu Suci Sumi memiliki satu demi satu. Bukankah ini aneh? Zhang Ruochen berkata, saya dapat menjawab pertanyaan ini untuk Anda. Jejak waktu dan ruang saya harus menjadi salah satu Biksu Suci, yang merupakan pencapaian orang tuanya. Jadi dari mana jejak bela diri ilahi ruang dan waktu Sint Sumi berasal? Afuya kemudian berkata, di mana jejak bela diri ruang dan waktu Anda pergi? Zhang Ruochen hanya ingin memberitahunya bahwa jejak seni bela diri ilahi dalam ruang dan waktu tertinggal di sungai waktu yang panjang ketika mengolah Sinto kelas 1, dan itu mungkin tahun-tahun di zaman kuno. Tapi, bangun seketika. Zhang Ruochen berkata dengan sungguh-sungguh apa maksudmu? Kita bertiga memiliki jejak seni bela diri ilahi ruang dan waktu yang sama. Jejak seni bela diri ilahi ruang dan waktu yang saya hilangkan di sungai panjang waktu diambil oleh para leluhur, ruang dan waktu. Tidak, itu tidak benar. Jika hanya ada satu jejak ruang dan waktu di alam semesta, bagaimana biksu Suci mendapatkannya? Dari mana jejak waktu dan keabadian? Itu berasal. Berkata saya khawatir jawaban untuk pertanyaan ini hanya diketahui oleh Dazun Fu Mingwang dan Lingyansi. Tapi, sebaiknya kita menggunakan beberapa informasi yang kita ketahui sekarang untuk membuat kesimpulan. Nenek Moyang Ruang dan Waktu Pada zaman kuno, Raja Fudo Ming menemukannya, bertempur dalam pertempuran, dan merobohkan jejak seni bela diri ilahi ruang dan waktu darinya. Jejak seni bela diri ilahi ruang dan waktu ini secara alami dapat jatuh ke tubuh Sein Sumi. Zhang Ruochen tidak percaya bahwa Afiya hanya menebak, dan berkata, ketika Anda berada di puncak Anda, apakah Anda melihat leluhur ruang dan waktu? Afiya menggelengkan kepalanya dan berkata, semua ini hanya spekulasi murni saya. Lagi pula, melihat zaman kuno dan modern, jika benar-benar ada orang yang abadi, maka pemahaman orang itu tentang waktu pasti akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Pencapaian tertinggi dari waktu adalah keabadian. Bahkan memanipulasi hukum langit dan bumi, kemungkinannya bahkan lebih besar. Leluhur waktu dan ruang jelas merupakan sosok yang paling diragukan di antara semua leluhur dari zaman kuno hingga sekarang. Zhang Ruochen menghela nafas panjang dan berkata, tanda waktu dan ruang saya sangat mungkin akan hilang. Di zaman kuno, mata Afiya berbinar, seolah-olah beberapa dugaannya sendiri telah dikonfirmasi. Zhang Ruochen berkata, jika tebakan Anda benar, jejak bela diri ilahi ruang waktu dari leluhur manusia ruang waktu datang dari saya. Kedatangan saya dan biksu suci. Kedatangan biksu suci dan leluhur manusia ruang waktu. Bukankah ini akan menjadi siklus tanpa akhir? Afiya berkata, pernahkah Anda melihat kekuatan sihir siklus kausal dan kekuatan sihir siklus waktu? Zhang Ruochen mengangguk dan berkata, saya telah melihat artefak putaran waktu, tetapi mereka hanya dapat menjebak beberapa biksu tingkat rendah dalam waktu siklus, dan waktunya sangat singkat, tidak mungkin untuk melewati zaman kuno. Afiya berkata, Anda tidak dapat melakukannya karena kultivasi Anda tidak cukup. Anda tidak dapat mengerti itu, karena visi Anda tidak cukup tinggi. Saya dapat sepenuhnya percaya bahwa, jika sebelum pertemuan 10 yuan, Fudo Mingwang Dazun benar-benar bertemu dengan leluhur ruang dan waktu, keterampilan bertarung mereka pasti akan mampu melampaui ruang dan waktu, dan mencapai tingkat siklus waktu dan siklus kausal. Kaisar Agung Fengdu dapat dikirim ke masa depan. Untuk mendapatkan kembali jejak waktu dan ruang, sangat mungkin bagi leluhur waktu dan ruang untuk menggunakan kekuatan magis yang besar dari siklus waktu dan siklus sebab akibat keterampilan bertarung tingkat leluhur jauh di luar imajinasimu, dan tatanan waktu dan ruang di alam semesta mungkin tidak dapat menekan mereka. Tentu saja, kursi ini tidak percaya bahwa Fudo Mingwang Dazun bisa menjadi musuh dari yang abadi. Bahkan jika jejak seni bela diri surgawi ruang dan waktu dihancurkan, saya khawatir saya harus membayar harga yang mahal. Harganya kemungkinan adalah nyawa. Fudo Ming, dan umurnya harus lebih lama, seharusnya tidak bisa dijelaskan. Hilangnya dia sebelum pertemuan 10 yuan. Zhang Ruochen selalu merasa bahwa dugaan Afuya terlalu berlebihan, terlalu ilusi, dan benar-benar di luar akal sehat. Tentu saja, mungkin juga kultifasinya terlalu rendah untuk memahami kekuatan leluhur. Zhang Ruochen bertanya dan berkata, bahkan jika memang ada siklus kausal dari kekuatan gaib, itu harus berasal dari agama Buddha, kan? Nenek moyang waktu dan ruang mengembangkan agama Buddha. Afuya berkata, tidakkah Anda berpikir bahwa agama Buddha itu sendiri adalah masalah besar? Terutama leluhur. Kasiyapa? Keluhan dan keluhan keluarga Zhang Anda bukan hanya karena manikmani. Dan manikmani itu ditempa oleh leluhur Kasiyapa yang mengumpulkan enam keinginan di dunia, bersama dengan Api Brahma. Kursi ini untuk salah satu saran Anda, jika Anda menginginkan keabadian biasa, Anda pasti dapat menemukan beberapa jejak di alam Buddha surga barat. Rupanya, Afuya telah benar-benar mempelajari berbagai sejarah dan rahasia sejak zaman kuno, dan memiliki pemahaman mendalam tentang keluarga Zhang dan Zhang Ruochen. Zhang Ruochen berkata, apa maksudmu? Mungkin ada lebih dari satu orang yang abadi. Afuya menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa yang tahu. Mungkin saja beberapa leluhur dalam sejarah adalah identitas abadi yang berbeda. Bahkan, kami bahkan tidak yakin apakah makhluk abadi itu benar-benar ada. Semua yang kita katakan sekarang didasarkan pada petunjuk terbatas yang kita miliki, dan kita membuat spekulasi. Lahir dalam agama Buddha, Zhang Ruochen berkata sebenarnya, ada kesalahan besar dalam spekulasi Anda. Cacat ini cukup untuk membuat semua spekulasi Anda tidak valid. Apa kekurangannya? Kata Afuya. Zhang Ruochen berkata, jika saya, biksu suci, dan leluhur ruang dan waktu memiliki jejak ruang dan waktu yang sama, dari mana asal jejak ini. Tidak mungkin, kan? Afuya berkata dengan acu tak acu, kalau begitu, Anda punya untuk bertanya kepada Anda, bagaimana Anda menjadi Sinto kelas 1. Zhang Ruochen tidak menceritakan rahasianya, dan memilih untuk berpikir sendiri. Ada kekecewaan di mata Afuya, mengetahui bahwa pertahanan batin Zhang Ruochen sangat bagus, dan berkata jika Anda tidak memberitahu rahasia ini, bagaimana saya bisa membantu Anda menyimpulkannya. Zhang Ruochen tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya menjadi sangat marah, jelek, dan hatinya bergetar hebat. Berkata apa maksudmu, jejak waktu dan ruang senwu sebenarnya dibudidayakan ketika saya berlatih Sinto kelas 1. Namun, dalam hal ini, bagaimana siklus waktu dan siklus sebab dan akibat ada? Tai Chi, pada titik singularitas, berkultifasi Sinto kelas 1 memang menyerap waktu dan ruang untuk menyeimbangkan yin dan yang dan lima elemen. Itu sebabnya cara Zhang Ruochen sama seperti langit dan bumi. Namun, basis kultifasinya saat ini tidak cukup tinggi, dan jiwa serta kekuatan spiritualnya hanya dapat mencapai kisaran terbatas. Afuya berkata itu tergantung pada apakah era yang Anda tujuh lebih awal dari nenek moyang ruang dan waktu. Jika Anda pergi ke era cukup awal, maka Anda adalah makhluk yang lebih awal dari nenek moyang ruang dan waktu. Mengapa bisa bukankah siklus generasi masa depan itu ada? Juga, nenek moyang ruang dan waktu belum tentu telah mencuri jalan surga. Mungkin itu jalanmu. Dia mencuri jalanmu di zaman kuno dengan kekuatan gaib yang besar, kental jejak waktu dan ruang, dan menginjakan kaki di keabadian. Jalan. Jika kesimpulan ini benar, maka ada jawaban lain untuk misteri terbesar di alam semesta yang tidak dapat saya pecahkan. Zhang Ruochen segera berkata apa misteri terbesar di alam semesta. Afuya berkata jika praktisi di dunia ingin memulai jalan seni bela diri, mereka harus terlebih dahulu berkorban ke langit dan bumi, membuka gerbang para dewa, dan mendapatkan jejak seni bela diri ilahi. Meskipun, jejak ilahi seni bela diri tidak lagi berguna bagi para dewa. Tetapi masih terkait dengan lautan ki. Ada hubungan halus dengan sumber para dewa. Sejauh yang saya tahu, tidak ada alam dewa sama sekali. Lalu, ketika semua makhluk hidup berkorban, apa pintu ke alam dewa yang terbuka? Siapa yang memberi tanda senwu? Jika jejak bela diri ilahi ruang waktu adalah leluhur manusia ruang waktu, siapa yang mencuri tahu dan kalau begitu, ini adalah jejak bela diri ilahi pertama di dunia. Jejak bela diri ilahi pertama datang dari tangannya, dan jejak bela diri ilahi lainnya, apakah Anda masih perlu menebak? Akankah yang disebut alam dewa, menjadi God Realm World-nya? Pengetahuan Afuya melampaui siapapun di dunia, dan tidak aneh jika dia dapat memahami rahasia utama alam semesta, tetapi bagaimanapun juga, dia bukan lagi leluhur pertama. Terlalu banyak kehilangan ingatan. Ada banyak hal yang tidak disetujui Zhang Ruo Chen dalam tebakannya. Untungnya, dia pernah menjadi leluhur. Jika dia adalah kultifator lain dan mengucapkan kata-kata ini, Zhang Ruo Chen hanya mengira dia gila. Afuya tersenyum sedikit kami memiliki terlalu sedikit informasi, tetapi ada banyak hal yang telah terjadi selama berabad-abad, dan sudah sangat bagus untuk dapat menebak 20% atau 30%. Orang-orang seperti Mingzu dan Dewa Setan besar pasti memilikinya. Tapi kita bahkan tidak tahu di mana masalah itu terjadi. Jika kita ingin membuktikannya lebih jauh, kita harus menemukan dua orang. Lingyan Zi dan Hao Tian. Lingyan Zi bisa memberitahumu apa yang terjadi pada Raja Fudoming. Hao Tian dapat memberitahu Anda bahwa 300 ribu tahun yang lalu, di mana dan siapa yang mereka lawan. Saya pikir apa yang terjadi 300 ribu tahun yang lalu pasti memiliki hubungan besar dengan keabadian atau jumlahnya. Di malam hari, kuil luar angkasa berdiri di kaki Gunung Buzu, mekar dengan kecemerlangan yang aneh dan bahkan lebih suci dan megah. Di aula, Zhao Gongming berdiri bersandar di jendela, memandang Gunung Buzu yang dikelilingi oleh awan dan kabut, dan berkata, ruang di Gunung Buzu istimewa, rahasianya tersembunyi, dan banyak hal tidak dapat diperiksa. Sudah begitu lama, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Jie Tian duduk malas di singgah sana dan berkata, bagus jika sesuatu terjadi. Meskipun Afuya telah mengambil tubuhnya, dia masih memiliki sisa jiwa leluhur, generasi berikutnya, keluarga Zhang akan memiliki bibit latihan yang baik. Zhao Gongming mengerutkan kening dan berkata, Jie Tian, mari kita bicara tentang bisnis. Karakter seperti Afuya harus sangat diperhitungkan, Zhang Ruochen terlalu muda, saya khawatir itu dia bukan lawannya. Jika dia dan Buzu San Zong ada hubungan dengan kuantum venerable yang tersembunyi, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Jie Tian duduk perlahan, ekspresinya menjadi serius, dan berkata, saya mengatakan kepadanya hari ini bahwa Ratu Si dilahirkan dalam suku peri, dan dia harus sangat khusus tentang etiket ucapan dan perilakunya, dan dia harus memenangkan perasaan baiknya tidak boleh terlalu vulgar, dan tidak boleh ada kesalahan. Zhao Gongming terdiam dan tidak ingin berbicara dengan Jie Tian lagi. Tian ini, yang telah mewarisi sumber para Dewa Raja Fudo Ming, semuanya berpikir untuk mewarisi garis keturunan dan memunculkan kembali kemuliaan keluarga leluhur, polanya terlalu sempit. Bahkan jika Ratu Pertama hanya memiliki sisa jiwanya, dia tidak akan pernah mau menjadi alat reproduksi bagi generasi muda. Pada saat ini, Kuan Zhongsheng berjalan ke Ola dan melaporkan Jie Tian, Dewa Perang Gongming, Tuan Istana Agung dari Istana Penghakiman di Kuil Cahaya meminta untuk bertemu dengan Penatua Agung. Mata Zhao Gongming sedikit menyipit, adalah kuil cahaya benar-benar akan beraksi. Untuk waktu yang lama, Zhao Gongming memiliki kesan yang baik tentang kuil cahaya, setuju dengan ajaran mereka tentang kecerahan dan tidak mementingkan diri sendiri, keadilan dan kepolosan. Bahkan jika Anda tahu bahwa kuil cahaya diam-diam berpartisipasi dalam beberapa hal yang memalukan, Anda hanya berpikir bahwa itu adalah sampah di dalam kuil. Lagi pula, tidak ada kekuatan yang bisa sempurna. Namun, jika Grand Palace Master of Guangming Palace, yang paling bisa mewakili kecerahan dan tidak mementingkan diri sendiri, dan Grand Palace Master of Judgment Palace, yang paling bisa mewakili keadilan dan kepolosan, semuanya akan terlibat dalam masalah ini. Kemudian, dia harus memikirkan apakah kuil cahaya telah dirusak dalam skala besar, yang telah lama bertentangan dengan semangat ketika awalnya didirikan. Zhang Ruochen kehilangan mood untuk minum dan makan daging, dan setelah berpikir lama, berkata jika semua ini benar-benar memiliki hubungan yang erat dengan saya, dan ini melibatkan bencana di masa depan, saya pasti akan memeriksanya keluar. Jadi, menurut spekulasi Anda, alasan mengapa Biksu Suci tahu bahwa dia harus pergi ke masa lalu untuk berlatih Sinto kelas 1 adalah karena dia tahu bahwa jejak seni bela diri ilahi ruang dan waktu berasal, masa lalu dan terkait erat dengan Sinto kelas 1. Dan alasan mengapa saya bisa kembali ke masa lalu, kekuatan paling mendasar sebenarnya adalah jejak seni bela diri ilahi ruang dan waktu. Itu adalah perahu, dan itu dayung. Zhang Ruochen memiliki spekulasi seperti itu ketika dia memutar ulang permainan. Karena, makna mendalam dari waktu dan makna mendalam dari ruang yang ditinggalkan oleh Biksu Suci, ada banyak dari mereka yang terkandung dalam jejak seni bela diri ilahi ruang dan waktu. Jika menurut pernyataan Afuya, leluhur ruang dan waktu mencuri tahu surga atau jalan ilahi tak terbatas Zhang Ruochen, dan memadatkan jejak seni bela diri ilahi ruang dan waktu. Kemudian, tanda ini tidak diragukan lagi adalah pintu masuk ke surga. Afuya berkata ada juga kemungkinan lain. Untuk pertama kalinya, leluhur ruang dan waktu mencuri jalan surga, memadatkan jejak dewa ruang dan waktu dan seni bela diri dengan kekuatan mereka sendiri, dan membuktikan keabadian. Dalam pertemuan, keduanya hilang, satu kehilangan jejak seni bela diri ilahi ruang dan waktu, dan yang lainnya menderita kehilangan nyawa yang besar. Di tubuh Biksu Suci Sumi, jadi dia memberinya jejak dewa ruang dan waktu dan seni bela diri dan biarkan dia pergi ke Hai Shisimu, tempat kelahiran alam semesta, untuk menemukan bunga abadi, teratai kekacauan, dan teratai 72. Tapi saya tidak tahu mengapa, Biksu Suci Sumi gagal, jadi dia memberi Anda jejak seni bela diri ilahi ruang waktu. Anda berhasil memutus siklus, mengolah cara ilahi kelas 1, dan membuka waktu baru, agar langit dan bumi terus berlanjut. Tetapi waktu baru penuh dengan semua jenis variabel telah berubah, dan masa depan menjadi tidak dapat diprediksi. Semua ini adalah alasan mendasar untuk perubahan saat ini dalam aturan langit dan bumi, dan celahnya dalam urutan. Tentu saja, meskipun Anda telah mengembangkan Sinto kelas 1 dan memutus siklus, Anda juga telah memulai kembali waktu. Di Huanggu, saya telah menyelesaikan kedua kalinya untuk mencuri langit dan mencuri Tao, dan yang kedua ini waktu, itu adalah Taomu. Ini setara dengan Kaisar Fufuming, yang tahu bahwa dia tidak dapat menghancurkan leluhur ruang dan waktu, dan menggantungkan harapannya pada Sumi. Pada Biksu Suci, setelah kegagalan Biksu Suci Sumi, dia menaruh harapannya padamu. Jika kebenarannya seperti ini, kekuatan Raja Fuming Wang benar-benar tak terduga. Zhang Ruochen mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, Mungkinkah itu teratai 72 pin? Apa, maksudmu? Afuya tidak tahu rahasia bahwa teratai 72 pin masih hidup di dunia. Zhang Ruochen tidak menceritakan rahasia Lotus peringkat 72, Kong Fanning, dan Biksu Suci, tetapi benih keraguan ditanam di dalam hatinya. Spekulasi Afya, tentu saja, terlalu ilusi. Tetapi jika spekulasi itu benar, maka kematian Layu, Manizu, mantra tebasan Dao, Kong Ying Sui, Kong Fanning, dan sejarah yang bergejolak mungkin semuanya disebabkan oleh para keabadian dan pertempuran yang mulia, atau dikatakan sebagai bahaya yang ditinggalkan oleh pertempuran itu, metode. Sebelum Kong Ying Sui meninggal, dia harus bergegas ke Gunung Daming untuk menemui Ling Yansi. Mungkin itu karena dia menyadari bahwa dia sedang digunakan oleh yang abadi, dan ingin bertanya untuk mengerti. Mungkin juga dia menemukan ini sebelumnya. Zhang Ruochen menyembunyikan pikirannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh saya sedang memikirkan apakah ada kekuatan pihak ketiga. Misalnya, Ming Su, Dewa Setan Besar, dan keluarga Yan Luo selalu merasa bahwa mereka penuh dengan keraguan. Bibir Afuya bergerak sedikit, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba tampaknya telah berubah pikiran, dan berkata dengan acuh-ta'acuh kematian pasti terkait dengan leluhur dunia bawah. Clan Yama memang masalah besar, dan mereka sejarahnya sangat panjang. Hampir tidak ada rahasia di dunia yang tidak mereka ketahui. Apalagi dalam sejarah, mereka bisa selamat dari setiap bencana besar, yang sangat aneh. Saya tidak tahu apakah itu karena mantannya leluhur, setiap kata-katanya sangat pastikan, bahkan jika itu hanya spekulasi. Ini adalah semacam kepercayaan diri dan tekat yang terpancar dari dalam keluar. Zhang Ruochen juga ingin terus berdiskusi dengan Afuya, dan membiarkan dia menggunakan pengalamannya untuk berspekulasi tentang tempat di mana surga bertarung 300 ribu tahun yang lalu. Pada saat ini, transmisi suara indera surgawi Heavens Meeting terdengar di telinganya Apakah Anda menurunkannya? Jika Anda mengambil inisiatif untuk membawanya ke pintu, Anda harus dapat mendorongnya langsung di atas meja, Tuhan. Nasi memasak nasi matang, tidak peduli bagaimana dia membuat masalah di masa depan, semuanya ada di dalam panci. Zhang Ruochen mengerutkan kening dalam-dalam, siap untuk memotong rasa surgawi dari Heavens Meeting. Suara Heavens Meeting datang lagi sudah berakhir, cepat kembali ke kuil, keindahan besar lainnya telah datang ke surga. Siapa? Zhang Ruochen bertanya. Jie Tiandao penguasa istana penghakiman. Mendengar ini, pikiran Zhang Ruochen tiba-tiba muncul Lin Xi. Zhang Ruochen tidak memiliki banyak kasih sayang untuk wanita ini, tetapi dia selalu berhutang banyak padanya. Ketika dia pergi ke surga untuk menyelamatkan putri Senyu dan Chi Singtian, Lin Xi membantu. Setelah kejadian itu, Zhang Ruochen ingin membawanya pergi dan pergi ke dunia pedang. Tapi dia menolak. Saya bisa melihat batas pencapaian saya sendiri, yaitu penguasa dunia jiwa. Jika Anda memiliki kekuatan itu dan duduk di posisi itu, mungkin di dalam hati Anda, Anda akan memiliki beban yang lebih berat. Mengejarmu. Jika aku kehilangan berat di hatimu di masa depan, kamu bahkan tidak akan mengingatku sebagai pribadi. Jadi apa gunanya hidup ini? Inilah yang dia katakan ketika dia memilih untuk kembali ke surga. Zhang Ruochen bukan orang yang tidak berperasaan, bagaimana mungkin dia tidak tersentuh. Melihat ekspresi Zhang Ruochen, Afuya bertanya, apakah ikannya ketagihan? Mungkin, kata Zhang Ruochen. Afuya berkata dengan basis kultivasi kami saat ini, melacak keabadian dan jumlah keabadian tidak diragukan lagi mencari kematian. Bahkan, kami tidak dapat memberi tahu mereka. Kami telah memperhatikan beberapa kebenaran, jadi kami harus berpura-pura tidak tahu. Lakukan apa kita harus melakukannya pada tahap ini terlebih dahulu. Benar. Ngomong-ngomong, apakah Anda memiliki seorang prajurit di tangan? Pinjamkan saya satu. Zhang Ruochen menatapnya, ini bahkan belum dimulai, dan Anda ingin mendapat untung. Afuya elegan dan alami, menyesap anggur di gelas, dan berkata penatua agung dikenal sebagai dewa harta karun, dan terkenal di seluruh dunia. Tetapi ketika kursi ini datang ke era ini, tetapi tidak ada satu prajurit di tangan, mengapa kita melakukan hal-hal besar bersama? Ketika saatnya tiba, saya akan memberikannya kepada Anda. Sosok Zhang Ruochen menjadi kabur dan menghilang dari kursi. Grandmaster Istana Penghakiman, bernama Yao Senzun. Yao Senzun adalah malaikat dengan tinggi 1,8 meter. Di antara wanita, itu sangat tinggi, tetapi proporsinya sangat baik, terutama dada putih salju yang mengjulang tinggi di bawah baju besi, dan dua kaki giyok panjang yang luar biasa. Terlihat sangat menarik. Setelah dia memasuki aula, mata Jietian tidak pernah beralih darinya. Wow, Zhang Ruochen berjalan keluar dari riak di angkasa dan muncul di depan semua orang. Mata safir Yao Senzun segera menatapnya, mengamati dengan cermat, seolah mencari kekurangan dalam dirinya, untuk melihat melalui penyamaran bahwa dia terluka parah. Zhang Ruochen tahu bahwa Lin Xi dapat memperoleh pijakan di kuil cahaya karena dukungan Dewa Yao. Tapi sekarang tampaknya Yao Senzun ini tidak memiliki niat baik, alasan mengapa dia meninggalkan Lin Xi adalah karena dia dianggap sebagai bidak catur untuk berurusan dengan Zhang Ruochen. Zhang Ruochen, transmisi suara dari Heaven's Meeting, berkata, kecantikan hebat ini tidak perawan, dan telah memiliki anak. Jika Anda tidak tertarik, saya ingin mencobanya hari ini dan membawanya keluar dari rawa kuil cahaya. Dengan cara ini, semua wajah leluhur keluarga Zhang telah hilang. Zhang Ruochen telah memeriksa Yao Senzun sejak lama, dan dia belum pernah mendengar tentang riwayat hubungannya, apalagi keturunannya. Bagaimana Anda tahu bahwa dia punya anak? Zhang Ruochen bertanya melalui transmisi suara. Jietian berkata dengan bangga lihatlah wanita, jika Anda nomor dua di dunia ini, tidak ada nomor satu di dunia. Anda telah belajar banyak. Yao Senzun melihat Zhang Ruochen dan Jietian menatapnya, dan dia masih diam-diam berdiskusi melalui transmisi suara, wajahnya segera menjadi dingin, dan dia berkata dikatakan bahwa Penatua Agung dan Yan Wuk mati bersama, tetapi sekarang tampaknya Penatua Agung tidak terluka sama sekali. Dengan kultivasi seperti itu, dewa sangat dikagumi. Zhang Ruochen berkata Yao Senzun salah. Cederanya sedikit, tetapi itu hanya cedera kecil, itu tidak penting. Saya tidak tahu mengapa Senzun ada di sini kali ini. Yao Senzun berkata ini untuk Lin Xi. Oh, tidak, itu harus disebut Jie Zun sekarang. Penguasa alam jiwa sudah mati, dan Lin Xi telah pergi ke alam jiwa untuk mengambil alih posisi Jie Zun. Tuan alam jiwa sudah mati. Zhang Ruochen menyipitkan matanya. Yao Senzun berkata dengan hormat ya, penguasa dunia jiwa berkolusi dengan musuh asing, dan dilihat oleh penguasa Kuil Guangming, dan telah dieksekusi. Siapa musuh asing ini? Tentu saja, itu Zhang Ruochen. Bagaimanapun, penguasa alam jiwa dan dewa pedang yang terkenal menyerah kepada Zhang Ruochen bersama-sama. Selama bertahun-tahun, penguasa alam jiwa telah melakukan apa yang dia katakan dan tidak berani melawan janji Zhang Ruochen, dia memang membantu alam Kunlun secara diam-diam. Jelas ini sengaja dibunuh untuk menunjukkan Zhang Ruochen. Yao Senzun berkata pada dirinya sendiri dunia jiwa adalah dunia besar yang sangat istimewa, dan jiwa para biksu yang jatuh dari semua lapisan masyarakat di surga akan dikirim ke sana. Ada hubungan yang luar biasa dengan sungai santu, dan ada juga hubungan dengan lihentian. Bagian ini, aturan langit dan bumi sangat berbeda, menyembunyikan rahasia besar kehidupan dan mayat hidup. Meskipun Lin Xi telah mencapai alam dewa, kultivasinya masih terlalu rendah. Dewa mendengar bahwa dia memiliki periode sebab dan akibat dengan tetua. Saya harap para tetua dapat membantu satu atau dua, jika tidak, saya khawatir saya akan mengikuti jejak penguasa alam jiwa, yang akan sangat disayangkan. Bab-bab ini setara dengan ringkasan dari banyak persiapan sebelumnya, yang melibatkan banyak plot, termasuk bab pembuka tanda bela diri ilahi. Bagi banyak pembaca yang telah melupakan plot sebelumnya, mungkin tampak membingungkan. Tapi, itu tidak masalah. Sekarang hanya tebakan Zhang Ruochen dan Afuya, jadi beberapa hal tidak dapat ditulis terlalu jelas, dan akan ditulis dengan jelas nanti. Selain itu, saya akan membaca bab kota buku ini. Saya menemukan bahwa banyak pembaca yang cukup aneh, dan mereka menulis plot yang sama seperti yang mereka pikirkan, dan mengatakan bahwa saya menyalin resensi buku. Ketika dia menulis plot yang berbeda dari apa yang dia pikirkan, dia mengatakan bahwa saya secara paksa mengubah plot. Izinkan saya mengatakan di sini bahwa ketika saya menulis buku, saya tidak akan terpengaruh oleh pembaca, saya selalu menulis sesuai dengan garis besar dan ide saya sendiri. Ini seperti, Anda tidak menyukai Chiao lagi, tetapi dia adalah pahlawan wanita, dan akan ada banyak plot di masa depan. Anda terus berbicara tentang air, tetapi saya akan tetap menulis dengan kecepatan saya sendiri dan menyelesaikan buku dengan normal. Agak terlalu banyak untuk dikatakan. Bagaimanapun, sulit untuk menulis di tahap selanjutnya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memberi Anda akhir terbaik untuk tindak lanjut beberapa tahun di bawah kondisi kualitas yang stabil. Kuil waktu. Tubuh Dewa Muronghuan setinggi 8.000 kaki mekar dengan kecemerlangan berapi-api yang seribu kali lebih terang dan 10.000 kali lebih terang dari bintang. Kekuatan ilahi yang menakutkan memancar sepanjang waktu, dan itu sangat menindas. Dia melihat ke bawah pada sebuah bayangan ilahi berdiri di bawah. Bayangan ilahi itu bukan manusia. Seperti keledai, seperti rusa, seperti kuda, seperti lembu, dan tidak seperti itu. Shen Ying berkata yang mulia tidak berada di Istana Surgawi. Istana Surgawi telah diganggu oleh kekacauan, para dewa dari ratusan dunia besar telah dipenjarakan, ratusan juta jiwa berkabung, gunung-gunung dan sungai-sungai ternoda merah dengan darah, dan beberapa telah dimusnahkan. Beberapa sumber budidaya telah mengubah nama keluarga mereka. Ini adalah tukang daging, ini perampok, ini seratus kali lebih buruk daripada iblis, dan ini adalah tanda malapetaka. Kekacauan di pengadilan Surgawi disebabkan oleh Zhang Ruochen, guru keadilan di dunia harus menjadi sebuah kelompok, dan menghunus pedang dan memotongnya. Dan dia adalah pahlawan hebat dengan tanggung jawab besar. Orang tuanya pasti akan mendukungnya. Ini adalah dukungan dari ketua Ola. Murong Huan menunjukkan ekspresi bahagia dan berkata jadi, tidak akan ada suara lain di Tianlong dunia. Shen Nying berkata, lima dewa naga telah diundang ke tanah belakang oleh para leluhur. Setelah bayang-bayang menghilang, Yu Dong Suan, Sun Yang Zi, dan pemimpin sekte Feng Sian muncul satu demi satu dari kehampaan, dengan santai dan senyum yang dalam di wajah mereka. Sejak Patriark Chong Ming membuat pernyataan seperti itu, tampaknya alam naga Surgawi tidak akan pernah mau campur tangan. Kematian Yan Wuk tidak diragukan lagi mematahkan lengan Patriark Chong Ming, dan kerusakan pada wajahnya kecil. Namun, kekuatan dan pengaruh dari Demon God Realm di pengadilan Surgawi. Namun, setidaknya 30% dari kekuatannya telah terputus, dan manfaat yang hilang tidak terhitung. Zhang Ruochen masih ingin hidup. Yu Dong. Suan Ruya berkata dengan, acuh-ta'acuh, peradaban Kiansing, tampilan lima elemen, dan alam Buddha Surga Barat, semuanya dibuat oleh kepala kuil sendiri. Jangan khawatir tentang pengaturannya. Mulai sekarang, selama Zhang Ruochen meninggalkan istana surga, itu akan menjadi ikan dan daging di papan, dan kita hanya bisa menyembelihnya. Murong Huan merenungkan segala macam kemungkinan, memeriksa celah dan mengisi celah, dan berkata jangan lupa, yang dari Cixia Feixiangu, yang sempurna. Saya awalnya berharap Patriark Chong Ming dapat mengambil tindakan dan menahannya, tetapi sekarang tampaknya leluhur Chong Ming tidak berniat untuk bertarung langsung dengan Tianzun, tetapi hanya berjanji untuk menahan alam Tianlong. Leluhur Chong Ming terlalu canggih, dia duduk di gunung dan menonton hari mau bertarung. Kata Yu Dong Suan. Master Sekte Feng Sian tersenyum sedikit tuan istana ini sama sekali tidak khawatir tentang Cixia Feixiangu. Semua orang di dunia berpikir bahwa Dewa Perang Bian Zhuang adalah penjaga surga, tetapi dalam pandangan Master Sekte ini, dia hanyalah penjaga gerbang. Ya, Tianzun tidak ada di sana, penjaga surga yang sebenarnya pastilah pemilik lembah Cixia Feixian. Jika sesuatu terjadi, dia tidak akan pernah meninggalkan surga. Sun Yang Zi masih sedikit khawatir, dan berkata tapi bagaimana dengan Tianzun? Tidak perlu khawatir tentang ini, Tianzun pasti akan berada di alam Kunlun. Yu Dong Suan sepertinya tahu sesuatu dan berkata dengan pasti mereka yang penuh dengan kekuatan spiritual seperti klan Yan Luo tertinggi, Su Feng Jin, dan Kaisar Kuiliang, saya sangat tertarik dengan alam Kunlun, dan begitu saya merasakan bahwa Tianzun muncul di tempat lain, alam Kunlun pasti akan menderita serangan yang menghancurkan untuk pertama kalinya. Master Sekte Feng Sian semakin tersenyum dan berkata kalau begitu sekarang, di sana hanya yang palsu yang tersisa. Tuhan, Sang Tian benar-benar enggan untuk mengambil tindakan. Yu Dong Suan tersenyum penuh arti Sang Tian selalu dengan kuat mendukung kehendak Tianzun, bahkan jika dia ingin membunuh Zhang Ruochen, selama Zhang Ruochen bekerja untuk Tianzun sekarang, dia tidak akan mengambil tindakan. Tapi, beberapa hal, dia tidak dapat membantunya. Dia tidak ingin bercampur, selalu ada cara untuk memaksanya bercampur. Basis, kultivasi telah mencapai level mereka, dan mereka bisa sejajar dengan surga. Tentu saja, sangat menakutkan untuk memahami Sang Tian. Orang lain sangat ingin tahu, apa cara yang digunakan Yu Dong Suan untuk memaksa Sang Tian mengambil tindakan. Beberapa orang tampaknya adalah sekutu, tetapi sebenarnya mereka memiliki hantu sendiri. Yu Dong Suan jelas tidak ingin memberi tahu mereka arti rahasianya, dengan mengatakan sekarang, satu-satunya variabel adalah pihak Zhang Ruochen. Itu tergantung pada apakah dia benar-benar membayar perhatikan itu seperti yang dikabarkan. Cinta, jika dia telah menebus kekurangan karakternya ini, maka dia benar-benar tidak buruk, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia sama sekali. Sing Huantian, kota raja seratus klan, kota ilahi raksasa, termasuk kematian Cikun Lun kali ini, telah membuktikan berkali-kali bahwa kata menghormati cinta dan kebenaran jelas merupakan kesalahan fatal Zhang Ruochen. Murong Huan berkata dengan basis kultifasi Anda, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Zhang Ruochen. Penguasa Ola ini tidak akan pergi. Yu Dong Suan, pemimpin Feng Sian, dan Sun Yang Zi semuanya menunjukkan ekspresi curiga. Murong Huan buru-buru menjelaskan, mengatakan penguasa Ola harus pergi ke Pangurilem. Jangan lupa bahwa klan angin juga dapat campur tangan di dalamnya, jadi Anda harus berhati-hati. Kali ini, Zhang Ruochen harus mati, dan di sana tidak ada kesalahan. Dia menjadi tenang dan berkata, di tempat lain, Zhang Ruochen mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi di dunia jiwa, di kuil luar angkasa, sebuah guntur terdengar. Tidak benar-benar guntur, kemarahan Zhang Ruochen yang menyebabkan ki langit dan bumi bertabrakan, membentuk suara yang menghancurkan seperti auman naga dan auman harimau. Yao Senzun adalah basis kultivasi dari puncak kian kun yang tak terukur, tetapi setelah kekuatan ilahi Zhang Ruochen yang perkasa datang, dia merasakan mati lemas, seolah-olah tangan tak terlihat meraih lehernya. Zhang Ruochen berkata dengan dingin, Senzun Yao, apakah Anda mengancam penatua ini? Bagaimanapun, Senzun Yao memiliki basis kultivasi yang dalam, dan dengan cepat menyelesaikan pengaruh Senwei pada jiwanya, dengan mengatakan tidak ada niat seperti itu, penatua agung adalah salah. Lingsi Jizun adalah dewa istana penghakiman. Dia memiliki 10 jiwa dan 10 jiwa, dan potensinya sangat besar. Jika dia menjadi penguasa alam jiwa, itu akan meningkatkan kekuatan istana penghakiman. Secara alami, dewa tidak mau. Dia telah jatuh, jadi dia secara khusus bertanya kepada penatua agung. Zhang Ruochen berkata dengan penuh arti mengapa kamu tidak pergi ke Suanyuan Lian, dia adalah Tuan Lin Si. Semua orang bisa mendengar bahwa Zhang Ruochen sedang memberitahu Yao Gad hormat, membunuh Lin Si akan menyinggung Suanyuan Lian. Zhao Gongming memiliki wajah gelap, dan berkata murid Lian Gongzi adalah murid dan cucu Tianzun. Siapapun yang berani menyentuhnya, Tiangong, dewa perang, pasti tidak akan mengampuni si pembunuh. Yao Senzun menatap Zhao Gongming, tanpa rasa takut di wajahnya, dan berkata dunia jiwa terlalu istimewa. Jika Anda mati di sana, Anda mungkin tidak dapat menemukan kebenaran. Bagaimanapun, ada hubungan antara Li Hentian, dan San Tu He. Hei, jika saya tahu bahwa sesepu pertama begitu kejam, dewa ini tidak akan pergi ke sini dan menjadi tamu yang jahat. Dia bangkit, mengayunkan kakinya yang panjang, dan hendak pergi. Tiba-tiba, memikirkan sesuatu, Yao Sen berkata dengan hormat untungnya, Patriar Klan Feng mendengar tentang ini dan merasa bahwa Lin Xi mungkin dalam bahaya. Dia telah bergegas ke alam jiwa. Ini adalah orang yang benar-benar penyanyang dan benar. Patriar Klan Feng jelas mengacu pada Feng Yan. Ketika Feng Yan pergi ke kuil waktu untuk berbicara dengan Murong Huan, dia kebetulan bertemu Lin Xi, yang dipanggil oleh Yu Dong Suan, dan mengetahui kematian penguasa alam jiwa. Dia menyadari bahwa ini adalah rencana beracun Yu Dong Suan dan Murong Huan untuk memimpin Zhang Ruo Chen meninggalkan surga dan pergi ke alam jiwa. Karena itu, dia memilih untuk mengawal Lin Xi. Zhang Ruo Chen segera mengerti bahwa Feng Yan pasti telah dihitung oleh Yu Dong Suan dan yang lainnya. Di mata orang-orang itu, nilai Lin Xi terlalu rendah, dan Zhang Ruo Chen mungkin belum tentu pergi ke dunia jiwa untuknya. Tapi Feng Yan, yang merupakan pemilik klan Feng dan membawa puri yang divine sword, berkali-kali lebih baik daripada Lin Xi dalam hal nilai. Di bidang bintang segitiga gelap, Zhang Ruo Chen hampir mati dalam pertempuran untuk melindungi Feng Yan. Zhang Ruo Chen menghela nafas Feng Yan masih meremehkan keberanian kalian, berpikir bahwa berdasarkan identitas patriark klan Feng, dia bisa membantu saya mencegah malapetaka ini. Tapi saya tidak tahu bahwa ini adalah pertempuran antara kematian Anda, atau hidupku, semua surga bisa runtuh, apalagi dia. Wajah seperti gunung es Yao Sen Zun menunjukkan senyum menyentuh yang langka penatua agung tidak bisa divitnah begitu saja. Bahkan jika mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga di dunia jiwa, itu pasti organisasi kuantitatif, atau pembangkit tenaga listrik kuno, membalas dendam padamu. Ngomong-ngomong, pedang suci yang murni, Nuwa Dao Jue, dan lumpur Tian Zun wukai semuanya adalah harta antara langit dan bumi, yang didambakan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Yao Sen Zun langsung pergi ke Go, kamu akan berjalan keluar dari gerbang kuil. Suara Zhang Ruo Chen datang dari belakang apakah Yao Sen Zun berpikir kuil waktu adalah tempat di mana Anda bisa datang dan pergi kapanpun Anda mau. Yao Sen Zun berhenti, menoleh untuk melihat Zhang Ruo Chen, dagunya yang seputih salju terangkat, dan dia berkata dengan nada mulia, saya tidak tahu kejahatan apa yang direncanakan oleh penatua agung dan meninggalkan saya. Perang selalu tegak dan tidak akan membiarkan Anda bertindak sembrono, kuil cahaya sama sekali bukan istana pemusnahan. Saat ini, penatua harus lebih memikirkan dunia jiwa, agar tidak mengirim kembali dua mayat. Yang mulia Jie mengirimkan suara kepada Zhang Ruo Chen lupakan saja, kami benar-benar tidak dapat menemukannya. Dia dituduh melakukan kejahatan. Keluo punya alasan bagus untuk campur tangan di kuil luar angkasa dengan meninggalkannya. Pada saat ini, kenapa repot-repot kamu? Set, Zhang Ruo Chen berubah menjadi serangkaian pita, dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba di Yao dalam sekejap. Di hadapan Tuhan, ujung jari seperti pedang, berubah menjadi busur cahaya. Terlalu cepat, Yao Senzun tidak punya waktu untuk melawan, semua pelindung tubuh dan cahaya ilahi terkoyak, tubuhnya yang tinggi terlempar keluar, dan rambutnya yang panjang tergerai seperti air terjun. Saat berikutnya, dia jatuh ke tanah karena terkejut, dan segera merentangkan sayap di punggungnya, setiap bulu seterang pedang. Zhang Ruo Chen tidak menyerang lagi, menyaret banyak darah di telapak tangannya, menganalisisnya dengan hati yang sebenarnya. Baru pada saat itulah Yao Senzun menyadari bahwa ada noda darah yang dalam dari tulang selangkah hingga lehernya. Zhang Ruo Chen, kamu pasti akan membayar harga untuk kekasaran hari ini. Dia meleleh menjadi semburan cahaya terang, keluar dari kuil, dan bergegas keluar dari kuil. Benar saja, dia adalah ibu kandung Jiaksia, kata Zhang Ruo Chen. Zhao Gongming berseru dan berkata tidak mungkin. Bagaimana Yao Senzun bisa memiliki anak, dan dia masih di dunia pertama. Hubungan darah di antara mereka tidak dapat disembunyikan dari inti kebenaran. Tampaknya orang-orang di belakang Jiatiansia dan beran Zhenjun Liangzun, mungkin itu dia. Dengan tuduhan ini, siapa yang berani campur tangan? Kata Zhang Ruo Chen. Mulut Zhao Gongming berkedut, ingin memberitahu Zhang Ruo Chen sesuatu. Tetapi dia melihat bahwa Zhang Ruo Chen telah mengulurkan tangan dan menekan tangannya ke arah kekosongan, seluruh dunia berputar, dan empat arah berubah. Ini adalah Yao Senzun, yang telah melarikan diri dari Kicheng Tianyu, dan secara paksa ditarik kembali ke kuil luar angkasa oleh pasukan luar angkasa. Semakin dekat, melihat bahwa dia akan terbang ke gerbang kuil luar angkasa. Pada saat ini, boom, seorang pria muda dengan bintang terang di antara alisnya tampak melintasi ruang dan muncul di depan gerbang kuil-kuil luar angkasa. Dengan aturan dan pola ilahi yang memancar dari tubuhnya, dia memutuskan hubungan spasial antara Zhang Ruo Chen dan dewa yang mulia Yao. Di cakrawala, Anda masih bisa melihat jejak cahaya yang dia tinggalkan ketika dia datang. Kecepatannya sangat cepat sehingga menembus kecepatan cahaya. Pemuda ini, dengan temperamen yang tenang tetapi basis kultivasi yang tak terduga, memandang Zhang Ruo Chen tujuh langkah terpisah. Seperti jarum dewa pengatur laut, itu menekan ruang yang berputar. Liu Guang memecahkan ruang, yang mulia sangat maju dalam hal aliran cahaya, saya tidak tahu harus menyebutnya apa. Zhang Ruo Chen mengira diakrab dengan pembangkit tenaga listrik teratas di alam semesta surgawi, tetapi pemuda di depan dirinya merasa asing. Pria muda itu sangat sopan, mengepalkan tinjunya dan membungkuk sedikit, dan berkata dengan sedikit senyum King Cheng Yun telah melihat penatua agung. Dengan tergesa-gesa, dia menyeberangi sungai yang begitu dekat dengan sungai, mohon maafkan penatua agung. King Cheng Yun, murid kedua sang tian, juga yang paling rendah kuncinya. Zhang Ruo Chen tidak pernah berpikir bahwa orang yang dinilai sebagai orang yang baru saja memasuki ranah kebebasan besar yang tak terukur ini, dalam informasi di lapangan Dewi 12 memiliki tingkat kultivasi yang begitu tinggi. King Cheng Yun berkata saya di bawah perintah Tuan, bahwa wanita muda itu kembali ke Sang Kiu, dan minta yang lebih tua untuk membuatnya lebih mudah. Kali ini, Zhang Ruo Chen menunjukkan pandangan yang tidak terduga lagi, dan menatap Zhao Gong Ming. Zhao Gong Ming tidak berdaya dan mengangguk padanya. Dewa Yao dihormati, tidak bernama Yao, tetapi disebut Sang Yao. Tidak lebih dari sepuluh orang di seluruh surga yang mengetahui rahasia ini. Yao Sen Zun memiliki basis kultivasi seperti itu, dan Anda adalah putri sang tian. Jadi dia akan diam-diam menikahi Lord Bran yang asli. Zhang Ruo Chen diam-diam mengagumi Bran Raja Sejati yang telah meninggal. Ruang benar-benar stabil. Yao Sen Zun jatuh kembali ke tanah, berdiri di belakang King Cheng Yun, dengan lambayan lengannya, pedang pertempuran selebar telapak tangan muncul di telapak tangannya, dan kekuatan cahaya ilahi melonjak di tepi pedang. Aura dewa yang mulia dilepaskan secara tak terduga. Seluruh kuil luar angkasa, dan bahkan seluruh domen surga wiki Chen, diselimuti oleh kekuatan cahaya ilahi. Zhang Ruo Chen tidak menatapnya lagi, tetapi terus menatap King Cheng Yun, dan berkata, Yang mulia, apakah Anda tahu bahwa dia adalah ibu dari Jiatian Xia? King Cheng Yun berkata dengan datar bahkan jika Jiatian Xia dan Bran Zen Jun adalah anggota dari organisasi kuantitatif, mereka masih tidak banyak menjelaskan, Zhang Yao tidak memiliki banyak kontak dengan mereka. Zhang Ruo Chen berkata, Apakah Anda harus membawanya pergi? Perintah guru sulit ditentang. King Cheng Yun menghela nafas. Dia tampaknya memiliki sikap yang rendah, tetapi pada kenyataannya, dia memaksa masuk ke kuil luar angkasa, dan menunjukkan sikapnya bahwa dia harus mengambil Yao Sen Zun, dapat dikatakan bahwa dia rendah hati di luar dan sombong di dalam. Orang seperti ini sangat dalam, dan sama bangganya dengan Yan Wuk dan Yu Dong Xuan, tetapi kebanggaannya tidak jelas. Namun, ketika King Cheng Yun membawa orang pergi dengan begitu mudah, prestise yang dibangun Zhang Ruo Chen akhirnya segera runtuh. Siapa yang akan takut padanya di masa depan? Zhang Ruo Chen berkata Dewa Perang Gong Ming, Akankah Istana Surgawi melepaskan Yang Mulia Kuantum untuk meninggalkan pengadilan Surgawi? Tidak mungkin, Zhao Gong Ming berjalan di samping Zhang Ruo Chen, dan kemarahannya meredah. Setelah mengetahui tentang hubungan antara Yao Sen Zun dan Ji A Tiansia, Zhao Gong Ming benar-benar berjuang sejenak, lagi pula Sang Tian dan Tian Zun memiliki persahabatan yang sangat dalam, dan sama sekali tidak mungkin untuk menjadi anggota organisasi kuantitatif. Namun, kemunculan King Cheng Yun membuat Zhao Gong Ming menyadari bahwa ini tidak biasa. King Cheng Yun mengerutkan kening dan berkata, Dewa Perang harus memahami tuannya. Jika Sang Yao adalah tuan sejati, dia tidak membutuhkan Tian Mong untuk mengambil tindakan sama sekali, dan orang tuannya akan tahu bagaimana melakukannya. Zhang Ruo Chen berkata belum tentu. Kaisar Ilahi Duo Tian sudah mati, Yi Tian Jun juga mati, di antara keturunan langsung Sang Tian. Sang Yao adalah yang paling menonjol. Sang Tian mungkin tidak bisa melakukannya. Wajah King Cheng Yun langsung menjadi kental, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Kematian Kaisar Ilahi Duo Tian dan Yi Tian Jun kurang lebih terkait dengan Zhang Ruo Chen. Selain itu, keluarga Sang memiliki banyak keturunan berbakat yang meninggal di tangan Zhang Ruo Chen. Kebencian ini ditakdirkan untuk menjadi mustahil bagi kedua belah pihak untuk berdamai. Zhang Ruo Chen juga tahu ini, jadi, untungnya, wajahnya sobek, dan dia harus menjaga Yao Shen Jun bagaimanapun caranya. King Cheng sangat berpengetahuan, dia dengan cepat mengendalikan emosinya, memandang Zhao Gong Ming, dan berkata, Sang Yao bukan pendeta kuantum. Mundur 10 ribu langkah, bahkan jika dia adalah pendeta kuantitas, Tian Jun akan meninggalkan wajah kurus 3 poin, untuk tuan, dan akan menyerahkannya kepadanya untuk ditangani. Zhao Gong Ming tahu betul bahwa King Cheng Yun mengatakan yang sebenarnya, dan dia, yang selalu bertindak tegas, berjuang lagi. Jika karena Sang Yao, Tian Jun dan Sang Tian dipisahkan dari kebajikan mereka, itu tidak akan menjadi berkah bagi istana surgawi. Zhang Ruo Chen berkata jangan pernah menyerahkan orang kepadanya. Ketika Sang Yao kembali ke surga, Sang Tian pasti akan memotong semua ingatan organisasi kuantitatif di benaknya. Saat itu, sudah terlambat. Anda dapat membawa orang pergi, biarkan aku mencari jiwaku dulu. Atau, biarkan Sang Tian datang ke kuil luar angkasa secara langsung, berat badanmu tidak cukup. Aura pembunuh yang meletus dari dewa yang mulia Yao melesat langsung ke langit. Dihina oleh orang lain, King Cheng Yun jelas juga memiliki emosi, dan aturan para dewa menyembur keluar dari tubuh seperti ratusan juta tentakel, mengatakan jika penatua tidak memiliki bukti, dia akan mencari jiwa Sang Yao. Lalu, para dewa Jepang dapat mencari dunia Kunlun besok. Jiwa semua dewa, Anda adalah tetua agung dari kuil luar angkasa yang ditunjuk oleh Yang Mulia Surgawi, dan Sang Kiu tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi musuh Anda. Mengapa Anda harus berjuang keras? Mengapa membunuh seribu musuh dan kehilangan seribu dirimu sendiri? Basis kultivasi dari puncak kebebasan yang tak terbatas, ranah kultivasi tidak kalah dengan leluhur dan dewa kaisar. Sikap Zhang Ruochen keras, dan dia tidak bermaksud berkompromis sama sekali. Empat gambar Teci dan para dewa muncul di belakangnya dan berkata, kalau begitu saya ingin melihat siapa yang bisa membawanya pergi hari ini. Zhao Gongming menasihati kembalilah dan laporkan ke Sang Tian. Ayo, biarkan Sang Tian datang dengan bukti bahwa Yao Gad bukan Kuan, dan selama periode ini, kursi ini dapat menjamin keselamatannya. Menghadapi Zhang Ruochen yang tak kenal takut, King Cheng Yun benar-benar bermasalah. Sebenarnya, dia benar-benar ingin mengambil tindakan dan menimbang kekuatan tempur Zhang Ruochen. Namun, dia sangat rasional, jika dia bergerak pada saat ini, dia tidak hanya tidak masuk akal, tetapi dengan Jietian dan Zhao Gongming di sekitar, dia pasti tidak akan bisa menyenangkannya. King Cheng Yun hendak mundur. Wow, langit tiba-tiba menjadi berwarna cerah. Langit biru abu-abu berubah ungu. Sebuah suara yang dalam datang dari kedalaman Yun Xia karena Anda ingin melihat hari ini, hari ini ada di sini. Aturan langit dan bumi dan udara surga dan bumi di seluruh Kicheng Tianyu mendidih, dan kekuatan kursif adalah abadi nafas, menghancurkan lapisan ruang, jatuh pada semua biksu di kuil luar angkasa. Dalam sekejap, dia jatuh berlutut. King Cheng Yun membungkuk ke langit dan berkata, Selamat, Tuan. Zhang Ruochen hanya merasa bahwa ruang itu bergetar hebat, dan pencapaian luar angkasanya yang membanggakan dihancurkan, dan dia secara paksa ditarik ke dunia para dewa, dengan kaki dan tangannya, langit caiksia seperti kapas yang sedang mekar. Aturan tirani para dewa, seperti rantai, berselang-seling. Beberapa orang lain tidak terkecuali dan semuanya ditarik masuk. Tubuh sang tian setinggi 100 juta mil, 10 ribu kali lebih besar dari bintang, seperti raksasa kosmik, dengan diameter pupil lebih dari 1 juta mil, ungu tua, dan awan sihir batin dan kilat saling terkait, mengandung kekuatan yang menakutkan, yang dapat menghancurkan medan bintang. Zhang Ruochen akhirnya benar-benar merasakan kekuatan sang tian. Orang seperti ini benar-benar layak untuk kata Zutian. Satu orang adalah satu hari. Zhao Gongming berkata, Ini mayat sang tian. Itu hanya mayat. Saya pikir itu adalah saya yang sebenarnya dari tiga mayat. Hati Zhang Ruochen tenggelam lagi. Tiga mayat sang tian adalah mayat dewa, mayat iblis, dan mayat primordial. Setiap biksu yang mempraktikkan tiga penyempurnaan mayat, tiga mayat yang mereka kembangkan berbeda. Setiap orang punya caranya sendiri. Di setiap era, ada beberapa orang yang luar biasa. Di tahun-tahun terakhir Dazun, ada era ledakan jenius, lahir di era itu. Di era berikutnya, yang paling terkenal tidak diragukan lagi adalah sang tian dan dewa perang abadi. Mereka berdua telah berlatih selama jutaan tahun, dan mereka hanya tujuh atau delapan yuan hui, tetapi mereka sudah berdiri di puncak semesta. Raja Naga, Kaisar S, Kaisar Leluhur Senjun, dan lainnya akan ratusan ribu tahun kemudian. Tiga ratus ribu tahun yang lalu, para pembudidaya top dari generasi yang sama masih berjuang untuk mempengaruhi yang tak terukur, dan sang tian berani menantang surga pada waktu itu. Sang tian adalah keabadian abadi yang rusak seratus ribu tahun yang lalu. Sejauh ini, dia belum mencapai tahap tengah keabadian abadi. Ada tiga alasan mengapa dia dikatakan setenar dewa perang abadi. Pertama, ia lahir dalam kemiskinan, tidak memiliki latar belakang, dan tidak memiliki garis keturunan yang kuat, tetapi ia telah membuktikan Tao. Situasi ini sangat langka. Di antara surga di dunia, sulit untuk menemukan yang kedua. Kedua, ia menciptakan kekuatan gaibnya sendiri Eight Desolate Skills, yang terkenal di seluruh dunia. Poin ketiga, dan terpenting, yang dia kembangkan adalah tiga mayat perbaikan Tao. Meskipun teknik kultivasi semacam ini dapat mengolah tiga dewa dengan kekuatan tempur yang sama kuatnya, kecepatan kultivasinya sangat lambat dan sangat sulit untuk menembus dunia. Semakin tinggi basis kultivasi, semakin serius situasi ini. Selama berabad-abad, hampir tidak ada yang tak terukur dan tak terhancurkan. Tapi, sangtian melakukannya. Begitu dia melakukan pemisahan tiga mayat, itu setara dengan menjelma menjadi keberadaan tiga hari awal yang abadi dan tak terukur. Siapa yang berani menimbang kekuatan tempur yang tinggi? Dapat dikatakan bahwa setiap kali dia menerobos, itu akan memberi tekanan pada pembangkit tenaga listrik top dunia. Ini adalah keberadaan yang menakutkan yang dapat merusak keseimbangan alam semesta. Tentu saja, ketika basis kultivasi mencapai levelnya, setiap kali dia melakukan pemisahan tiga mayat, dia harus membayar banyak uang, dan dia tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Bahkan jika dia tahu reputasi sangtian yang tiada taraf, menghadapnya, Zhang Ruochen menjadi tenang, mendongak, dan berkata, sangtian ada di sini, saran apa yang kamu miliki. Sangtian berkata dengan nada yang hampir kejam, kamu tidak kamu mengklaim bahwa jika kamu datang sendiri hari ini, kamu dapat membawa sang yao pergi. Begitulah, Zhang Ruochen menjadi gila dan pergi untuk menantang sangtian. Bagaimanapun, King Cheng Yun dan sangtian datang satu demi satu untuk yao Senzun, dengan pertarungan besar seperti itu, Hao Tian harus mengerti bahwa yao Senzun harus menjadi ukuran. Tujuan telah tercapai, dan tidak perlu berlama-lama. Yao Senzun tersenyum, seolah mengejek Zhang Ruochen. Tunggu sebentar, Jietian menghentikan sangtian. Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Yao Senzun, dan King Cheng Yun yang akan pergi, mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, dan berjalan keluar dengan momentum besar, berkata, Zhang Ruochen berjanji untuk melepaskannya, tetapi dia tidak setuju hari ini. Nyonya Zhang Ruochen ketika Anda masih muda, saya akan memberi Anda wajah kepada senior ini, tetapi hari ini saya sejajar dengan Anda, mengapa saya harus memberi Anda wajah. Untuk bertarung, tentu saja, itu surga melawan surga. Zhang Ruochen tercengang, tidak pernah memikirkannya. Ada apa? Pak Tua, sangat sulit, hanya ingin menjadi menantu sangtian. Betapa sia-sianya kamu, tidakkah kamu sendiri mengetahuinya? Sepasang murid iblis sangtian jatuh ke tubuh kurus Tian Jie, jelas terkejut. Jie Tian diam-diam mengirim transmisi suara ke Zhang Ruochen orang-orang di Yudong Suan itu dengan sengaja membiarkan sangyao datang ke kuil luar angkasa, mereka pasti memaksa sangdabert untuk berurusan dengan lelaki tua itu. Jika mereka tidak menuruti keinginan mereka, bagaimana caranya? Bisakah mereka mengambil umpannya? Kamu cepat dan pergi. Sol Rilem, kamu tidak perlu khawatir tentang itu di sini. Zhang Ruochen tidak berharap orang tua itu menjadi begitu pencuri, jadi Zhao Gongming berkata, kuil luar angkasa akan diserahkan kepada saudara Gongming, dan saya harus segera bergegas ke alam jiwa. Zhao Gongming-Gongming berkata apakah itu diatur dengan benar, apakah Anda yakin? Tidak ada orang yang sederhana, jadi bagaimana Anda bisa seratus persen? Tentu saja, Zhang Ruochen tampak sangat tenang. Boom! Jietian memobilisasi kekuatan ilahi leluhur dan menunjukkan, menembus dunia para dewa sangtian, membentuk saluran luar angkasa yang mengarah langsung ke luar pelataran surgawi. Dia sombong, melambaikan tangannya dan berkata, Ruochen, kamu pergi dulu. Dengan leluhur di sini, tidak ada yang bisa naik di kepala kuil luar angkasamu. Zhang Ruochen menghirup udara dingin, memikirkan Jietian secara berurutan, untuk berpura-pura ini, berapa banyak kekuatan ilahi leluhur yang dikonsumsi. Lupakan saja, jika Anda suka berpura-pura, biarkan dia melakukannya. Zhang Ruochen bergoyang dan menghilang ke lorong ruang angkasa. King Cheng Yun memandang Zhang Ruochen yang pergi, matanya menyala dan mati, dan dia tidak bisa menebak mengapa Zhang Ruochen melompat dengan sadar bahwa ini adalah permainan melawannya. Apakah benar-benar ada orang seperti itu di dunia yang dapat membuang hidup dan mati demi cinta dan kebenaran? Saluran luar angkasa ditutup, dan sangtian tidak mencegat Zhang Ruochen. Setelah meninggalkan istana surga, Zhang Ruochen merasakan pembebasan, menggunakan jalan kebenaran untuk menghitung rahasia surga, dan menggunakan jalan takdir untuk memprediksi nasib baik dan buruk. Rahasia surga kacau, baik dan buruk sulit diceritakan. Namun, setidaknya itu bisa mencegah Yu Dong Xuan dan yang lainnya bermain kartu menurut akal sehat, menyergap di tengah jalan, dan tertangkap basah. Setelah melihat mayat iblis sangtian, Zhang Ruochen tiba-tiba menemukan banyak hal yang tidak dapat dia pahami sebelumnya, dan tebakan berani muncul di hatinya. Namun, sekarang saya hanya bisa menekan tebakan dan bergegas kerana jiwa, yang merupakan bisnis nyata. Lokasi dunia jiwa di alam semesta barat sangat jauh, jauh dari pelataran surgawi, di persimpangan alam semesta barat, alam semesta selatan, dan dunia neraka. Tentu saja, alam semesta neraka sangat luas. Kecuali galaksi musim semi kuning, daerah lain adalah gurun kosmik. Mereka berada dalam dingin dan kegelapan abadi, dan sulit untuk melihat satu bintang atau planet kehidupan melintasi 1 miliar mil. Dunia jiwa jauh dari galaksi musim semi kuning, jauh dari kepentingan inti surga dan neraka. Jarak ini tidak dihitung dalam miliar mil, tetapi dalam tahun cahaya. Hal yang paling istimewa tentang alam jiwa adalah bahwa Jilian Li membenci langit, dan banyak anak sungai santu mengalir melalui sini. Itu sebabnya, aturan langit dan bumi aneh, dan Yin dan Qi kuat, yang sangat kuat, cocok untuk kultifasi jiwa. Bukan hanya undet yang datang dari sungai santu, tetapi juga jiwa para kultifator dari semua lapisan masyarakat di surga akan dikirim ke sini. Tentu saja, mereka semua adalah jiwa para biksu di alam para dewa. Jiwa-jiwa ini termasuk dalam kategori jiwa yang hidup, yang pada dasarnya berbeda dari jiwa mayat hidup dan tidak dapat dikultifasikan lagi. Tetapi di alam jiwa, mereka dapat mengambil jalan hantu dan mayat hidup, dan terus menjadi lebih kuat. Setelah memadatkan tubuh hantu asli yang cukup stabil, itu tidak akan berbeda dengan biksu suci dari klan hantu, dan Anda juga dapat berkultifasi jika Anda meninggalkan dunia jiwa. Penguasa alam jiwa seperti ini selangkah demi selangkah, mencapai tingkat dewa yang agung. Dia adalah perwakilan dari kehidupan kedua kehidupan dan jiwa. Di dunia jiwa, selain jiwa-jiwa hidup dan mayat hidup ini, ada kekuatan yang dikenal sebagai penyelamatan jiwa. Ketika pengadilan surgawi masih merupakan alam suci, pemohon jiwa sudah ada, bertanggung jawab untuk menjaga ketertibaan alam jiwa, memantau sungai santu, dan bertahan melawan invasi jiwa-jiwa sisa lihentian. Warisan utusan penekan jiwa sangat kuno, dan Yuanhui yang tak terhitung jumlahnya turun dan secara bertahap berkembang menjadi keluarga penekan jiwa. Pada saat ini, Feng Yan dan Lin Xi datang ke klan kota jiwa, dan mereka mengunjungi patriark klan kota jiwa, Feng Jin. Dia juga ayah dari Lin Xi. Masuk akal bahwa setiap Jiezun di alam jiwa dipegang oleh patriark klan jiwa. Seratus ribu tahun yang lalu, kakek Lin Xi jatuh dalam pertempuran para dewa, dan klan penyelamat jiwa menurun. Jika bukan karena Feng Jin melihat bahwa situasinya tidak baik, dia segera pergi ke Master Sekte Feng Xian, mengirimkan batu ilahi dan sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya, dan bergabung dengan faksi di alam surga, klan kota jiwa akan telah diganti. Karena itu, Feng Jin selalu cukup puas diri. Namun, faksi alam surga jelas tidak terlalu mempercayainya, dan tidak membiarkannya memasuki lingkaran dalam, tetapi mendukung penguasa alam jiwa dan menjabat sebagai Jiezun dari alam jiwa selama seratus ribu tahun terakhir. Melihat Lin Xi yang berdiri di bawah, wajah Feng Jin tidak terlalu bagus. Karena, belum lama ini, dia menerima pemikiran spiritual dari pemimpin Feng Xian jangan lihat kegilaan anak itu, malah petaka akan datang. Dia secara alami mengerti bahwa anak itu mengacu pada Zhang Ruochen. Feng Jin sangat jelas bahwa pemimpinnya mengingatkannya, jangan berdiri di tim yang salah karena Zhang Ruochen dan Kunlun Rilem sekarang mendapatkan momentum. Kematian Lord of the Soul Rilem adalah pukulan. Bencana akan datang ini tidak hanya mengacu pada Zhang Ruochen, tetapi juga padanya. Feng Jin tahu betul seberapa kuat fraksi surgawi itu, dan juga tahu berapa banyak kekuatan yang akan tersinggung oleh Zhang Ruochen dengan apa yang dia lakukan di pengadilan surgawi. Setelah dia memiliki keraguan di hatinya, Feng Jin bahkan lebih tidak senang dengan Lin Xi. Putri ini tidak hanya membuatnya kehilangan muka dan menjadi bahan tertawaan para dewa surgawi, tetapi juga mencegahnya memasuki lingkaran dalam faksi surgawi. Hari ini, bencana dan malah petaka telah dibawa ke dunia jiwa. Feng Jin tidak memiliki pandangan yang baik pada Feng Yan, kepala kontemporer klan Feng. Tidak peduli seberapa kuat klan angin, mereka masih jauh di alam semesta timur. Dan seorang junior, dewa dari alam penyembuh surga. Yang paling penting adalah Feng Yan adalah saudara angkat Zhang Ruochen. Jika dia terlalu dekat dengannya dan menyebarkannya ke Master Sekte, bukankah dia tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Master Istana Istana Ordo berdiri di sana. Master Istana Ordo Istana adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang mengawal Lin Xi ke alam jiwa dan bertanggung jawab untuk memimpin upacara penobatan. Setelah Lin Xi bertemu Feng Jin, dia berjalan keluar dari kota jiwa bersama Feng Yan. Wajah Feng Yan jelek dan berkata Ling Jun benar-benar picik, jika hari ini Jun memiliki tekad untuk menyatukan pikiran dan kehendak semua kalangan di surga, dia pertama-tama akan mengambil pemimpin Sekte Feng Xin dan beberapa dewa dari surga, faksi pedang, dan semua penguasa istana telah jatuh, tapi dia aku masih belum waspada. Mata Feng Yan jatuh pada pohon belalang jiwa hitam tidak jauh, dan di bawah pohon itu ada batu biru dengan ketinggian dari sekitar tiga kaki. Di batu biru, empat karakter Biluo Huang Spring terukir. Kata-katanya menakjubkan, dan pukulannya seperti pedang. Pada masa itu, Du Ke Dayu sangat bijaksana dan bijaksana. Dia berteman dengan orang-orang seperti Biluo Xi dan Wuxing Guanzhu, tetapi dia tidak ingin putranya menjadi begitu tak tertahankan. Feng Yan memandang Lin Xi dan meminta maaf-aku maaf, saya benar-benar tidak merasa buruk. Mengenakan baju besi yang cerah, Lin Xi anggun dan anggun, tetapi matanya sangat acuh tak acuh, dan dia berkata, tidak apa-apa. Dia ketakutan seratus ribu tahun yang lalu. Meskipun dia memiliki kultivasi dari dewa yang agung, dia hanyalah seorang pengemudi yang melihat angin dan menggertak yang lembut dan takut yang keras. Yang keras kepala yang mencuri hidupnya. Feng Yan tersenyum masam. Dihakimi seperti ini oleh putrinya sendiri, saya tidak tahu bagaimana perasaan Feng Jin. Mungkin juga sedang tidak mud. Dia tidak sabar untuk mengeluarkan putri ini, yang membuatnya aib, keluar dari klan jiwa. Lin Xi membungku kepada Feng Yan dan berkata, terima kasih telah mengawal sepanjang jalan. Sekarang setelah Anda tiba di dunia jiwa, berapa lama waktu yang dibutuhkan pemiliknya untuk pergi? Feng Yan mengintip bulan berawan sembilan putaran, di langit dan berkata, apakah Anda pikir aman untuk kembali ke dunia jiwa? Apakah itu? Lin Xi dalam hati yang berat, dan melihat ke istana penyelamatan jiwa. Dia tidak memperhatikan kelainan itu, dan merasakan bahaya yang kuat. Bagaimana bisa kepala istana dari istana ketertiban, sosok berpangkat tinggi, mengantarnya kembali ke alam jiwa tanpa alasan dan memimpin upacara penobatannya. Apakah dia benar-benar tujuan kuil cahaya? Tapi aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi bidak catur itu, aku hanya di aku bahkan bukan pelayan. Penampilan heroik Zhang Ruochen muncul di benak Lin Xi, dan dia berkata dalam hatinya, sedikit sakit. Dia tahu betul bahwa dia tidak punya tempat di hati Zhang Ruochen sama sekali. Zhang Ruochen sekarang adalah sosok yang bisa sejajar dengan surga. Dia memiliki gelar master dunia pedang, leluhur muda dan seterusnya. Dia telah berhubungan dengan keberadaan seperti Tian Mu dan Feng Tian, apa dia? Itu hanya debu semut, beraninya kamu berhayal. Feng Jin memerintahkan orang untuk membawa kotak demi kotak harta karun sumber daya, yang didedikasikan untuk kepala istana Ordo Istana. Segera setelah itu, dia mengeluarkan botol jiwa Qian lainnya, menyerahkannya dengan datar, dan berkata, Grand Palace Master, ini adalah pil jiwa yang terbuat dari jiwa yang hidup. Hanya seratus juta jiwa yang dapat membuatnya, dan totalnya ada delapan puluh jiwa. Tuan Istana. Istana Ordo berpakaian putih seperti salju, dan memiliki kecantikan bawaan dan kemuliaan malaikat. Dia tidak senang dan berkata hanya delapan puluh. Pil jiwa yang Anda kirim ke agama abadi tidak akan pernah kurang dari seratus setiap kali. Benar. Feng Jin diliputi oleh kekuatan suci yang memancar dari tubuhnya, jadi dia tidak bisa mengangkat kepalanya, dan dengan cepat menjelaskan, saya baru saja memberi penghormatan kepada Master Sekte belum lama ini. Koin dikumpulkan dengan mengosongkan klan penekan jiwa. Tuan Istana. Tidak memaksamu untuk menangkap jiwamu dan membuat pil. Hukum surga dengan melakukan ini. Jika Anda membiarkan para dewa dari dunia besar lainnya mengetahuinya, Anda harus dipenggal. Feng Jin hampir berlutut ke tanah dan berkata, Tuan Istana Besar, jangan menakuti para dewa kecil. Kepala Istana. Ordo Istana berkata, Kamu klan penyelamat jiwa, apakah kamu adalah cabang dari hantu kuno? Membesarkan klan di alam Kunlun. Feng Jin menunjukkan ekspresi bangga. Dia berkata kami adalah ortodoks dari klan pengangkat hantu kuno. Di dinasti Ming, nenek moyang kami berada di Santuhe, dan menggembalakan seluruh klan hantu untuk leluhur. Keluarkan, Istana ini terutama akan mengawasinya, kata Kepala Istana Istana Ordo. Feng Jin bertanya-tanya kita pengendalian jiwa hanya dapat dibaca oleh para leluhur dari dinasti masa lalu, dan nasib para leluhur sulit untuk dilanggar. Boom! Petir meledak di telinga Feng Jin. Tuan Istana dari Istana Ordo berkata dengan dingin jangan berpikir bahwa Tuan Istana tidak tahu, Tuan Feng Xin telah membaca tome ilahi yang mengontrol jiwa. Bagaimana nasib para leluhur? Apakah menurut Anda itu, metode Tuan Istana ini tidak sebagus Tuan Pemujaan Feng Xin? Apakah kamu tahu bagaimana Tuan Alam Jiwa meninggal? Feng Jin ditekan oleh kekuatan ilahi dan aturan Tuan Istana Istana Ordo, dan dia berlutut ke tanah, gemetar seluruh. Wow, sekelompok riak luar angkasa tersebar di Istana Kota Jiwa. Master Kultus Feng Xin muncul di tengah riak, mengenakan jubah hijau, janggut putih dan rambut putih, dengan 13 tengkorak tergantung di tubuhnya, dan berkata sambil tersenyum, mengapa Grand Palace Master perlu memiliki pengetahuan yang sama. Sebagai dia, hanya bisa mengendalikan jiwa di bawah Dewa Agung, itu tidak layak disebut. Kepala Istana Ordo Istana bukanlah Yu Dong Suan, Kepala Istana Istana Guang Ming, jadi dia dengan cepat bangkit untuk menyambutnya, dan memberi hormat mengapa pemimpin datang ke sini secara pribadi. Hanya seorang Feng Yan, penguasa Istana ini dapat menekannya dengan memutar tangannya. Tuan, Istana-Istana ketertiban melihat bahwa pemimpin Dewa berbeda dari masa lalu jubah hijau dan 13 tengkorak di tubuhnya adalah semua harta yang bisa disebut senjata ilahi. Beginilah rasanya bertemu musuh. Master pemujaan Feng Xin tidak banyak menjelaskan, menatap Feng Jin yang masih berlutut di tanah, dan berkata, panggil semua Dewa Alam Jiwa dan semua Roh Susunan Ilahi. Selain itu, segel hantu pengendali jiwa juga akan diserahkan kepada Master Sekte ini. Segel hantu pengendali jiwa, ekspresi Feng Jin berubah, dan dia berkata, ini adalah artefak leluhur. Itu dapat diperintahkan kepada ibu jiwa untuk mengendalikan seluruh Alam Jiwa. Itu harus diserahkan atas perintah surgawi. Istana. Matanya jauh lebih tajam. Feng Jin tahu bahwa hal terakhir yang ditinggalkan oleh leluhurnya tidak bisa lagi disimpan, jadi dia buru-buru tersenyum Dewa Kecil akan mendapatkannya. Setelah Feng Jin pergi, kepala istana dari Istana Ordo bertanya dengan hati-hati, Zhang Ruochen benar-benar datang. Master Sekte Feng Xin tersenyum dingin ini kemungkinan besar. Singkatnya, pertama-tama letakkan jaring dan bunuh dia, leluhur muda, dan kamu akan dapat menuai banyak harta. Di mana Feng Yan, kata kepala istana Ordo Istana. Master Sekte Feng Xin berkata mereka yang tahu itu harus mati. Dalam hal ini, Raja Istana ini ingin mengambil pedang suci yang murni terlebih dahulu. Perintah penguasa istana-istana. Tentu saja, pemimpin Feng Xin juga menginginkan pedang suci yang murni, tetapi dia tahu bahwa klan angin tidak mudah diprovokasi, dan dia tidak dapat menggunakannya dengan adil. Jadi, dia mengangguk ringan, tidak berdebat dengan kepala istana Ordo Istana. Dunia jiwa beberapa kali lebih besar dari dunia besar biasa, tidak seperti planet atau benua, itu seperti batu kosmik yang panjangnya lebih dari 100 juta mil, diselimuti kabut. Tidak ada bintang, tidak ada hari. Hanya ada bulan berawan seukuran 9 bintang, tergantung di atas dunia besar. Su, Zhang Ruochen diam-diam turun ke salah satu bulan berawan, tanpa mengganggu para biarawan yang ditempatkan di bulan berawan. Dia melihat ke bawah seperti dewa yang berdiri di atas sembilan langit. Matanya cerah dan penglihatannya sangat lebar. Potongan-potongan bidang tanah hitam dan sungai mayat di dunia jiwa, seperti peta, memiliki pemandangan yang indah. Semua biksu besar tidak punya tempat untuk bersembunyi. Seluruh dunia jiwa, di bawah mata dewa kebenarannya, tidak dapat menyembunyikan rahasia apapun. Salah. Hei, Zhang Ruochen menemukan area kabur di kedalaman dunia jiwa. Bahkan Zhang Ruochen dapat melihat melalui formasi dan garis besar formasi ilahi yang ditinggalkan oleh orang bijak dari klan penekan jiwa secara sekilas, tetapi masih ada tempat yang tidak dapat dilihat, bagaimana itu bisa mengejutkan. Itu adalah roh dunia di dunia jiwa. Di mana tempat suci, ada sarana di kedalaman dunia jiwa, dan bahkan hati kebenaran saya tidak dapat menembusnya. Apa tujuannya? Ketika Zhang Ruochen bingung, sinar energi pedang yang cerah dan panas merobek atmosfer dingin dunia jiwa, bergegas ke langit, dan melarikan diri ke langit. Wow, Feng Yan memegang puri yang divine sword dan melarikan diri dengan cepat. Dia terluka parah, separuh tubuhnya hancur, dalam keadaan kabut darah, hanya satu kepala dan tiga lengan yang tersisa dengan tiga kepala dan enam lengan, dan tulang yang patah terlihat di wajahnya. Faktanya, pedang ilahi yang murni yang menyeretnya, terus-menerus melanggar aturan dan pola ilahi yang terjalin di langit, dan melarikan diri dari alam jiwa dengan kecepatan yang tak tertandingi. Palace Master of the Order Palace memamerkan sayap putihnya, mengejar di belakangnya, wajahnya sangat jelek. Dia salah perhitungan, saya pikir untuk berurusan dengan dewa yang mengisi surga, saya bisa menekan jari saya sampai mati. Tanpa diduga, roh pedang dari puri yang Excalibur sebenarnya masih hidup. Di dunia di dalam pedang, ada roh ilahi yang ditinggalkan oleh Cunyang Tianzun. Ada banyak biksu di dunia besar yang mengirim jiwa mereka ke dunia jiwa, atau pengalaman di dunia jiwa. Membiarkan Feng Yan melarikan diri seperti ini tidak diragukan lagi mengungkapkan rahasianya. Jika berita itu sampai ke klan angin dari alam pangu, masalahnya akan besar. Kepala Istana Ordo Istana memiliki mata dingin dan mengambil keputusan, setelah membersihkan Feng Yan, dia harus membersihkan alam jiwa tanpa meninggalkan orang dalam. Lin Xi tidak menyangka bahaya akan datang begitu cepat, apalagi bahwa Kepala Istana Ordo Istana marah dan secara terbuka menembak Patriar Klan Feng. Dari sudut pandang ini, bahkan jika dia memiliki identitas murid Tianzun, dia tidak bisa lepas dari kematian. Lin Xi tidak memilih untuk mencari bantuan dari Feng Jin, tetapi langsung melarikan diri ke Santu He. Menghadapi seseorang seperti Kepala Istana Ordo Istana, dia tidak bisa menyelamatkan Feng Yan, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri dan memberi tahu Feng Klan dan Zhang Ruochen yang sebenarnya. Hanya mereka yang bisa menantang kuil cahaya. Master Kultus Feng Xian berdiri di luar Istana Penyelamatan Jiwa dengan ekspresi dingin di wajahnya. Master Istana dari Istana Ordo mengecewakannya terlalu banyak, dan dia bisa membuat kesalahan seperti itu dalam berurusan dengan Dewa Alam Penyembuh Surga. Namun, Pure yang Divine Sword jauh lebih kuat dari yang dia harapkan, dan dienggan memberikannya kepada Palace Master of the Order Palace. Di sampingnya, Feng Jin menghadiahkan segel hantu pengendali jiwa dengan kedua tangan, gemetar di sekujur tubuh. Bahkan calon Patriar Klan Feng berani memburu dan membunuhnya, apa itu Feng Jin? Meskipun dia adalah Dewa yang hebat, dia terlalu tidak penting di depan keberadaan kuno seperti Master Sekte Abadi. Bahkan jika Anda membunuhnya, ada seratus cara untuk menutupi masa lalu. Hanya dengan patuh dan cukup setia, Anda dapat menjaga diri sendiri dan klan jiwa. Untungnya, pemimpin Feng Xian membutuhkan seseorang untuk membantunya mengendalikan dunia jiwa dan memperbaiki pil jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Master Sekte Feng Xian mengambil alih segel hantu dan berkata dengan dingin mengapa putrimu melarikan diri. Apa yang ingin dia lakukan? Memori ini, Feng Jin segera meyakinkan. Master Sekte Feng Xian sangat menakjubkan dan berkata dengan tingkat kultifasi Anda, jika Anda memotong ingatannya, Anda tidak perlu surga untuk mengambil tindakan, Zhang Ruochen dapat menggunakan jalan takdir untuk memulihkan ingatannya. Feng Xian wajah Jin berubah, dan dia berjuang. Dia membungkuk dan berkata, dia sekarang adalah murid Tuan Mudalian dan Dewa Istana Penghakiman. Jika dia jatuh, saya khawatir-saya khawatir itu akan terjadi, sulit untuk dijelaskan. Apa? Aku tidak tahan, bawa dia kembali dulu, dia masih memiliki beberapa kegunaan untuk saat ini. Segera setelah itu, dia menambahkan dengan ringan jika dia melarikan diri, kamu tidak harus kembali. Wajah Feng Jin pucat, dan dia melintasi ruang dan mengejar Lin Xi. 100 ribu tahun yang lalu, untuk bertahan hidup, untuk menyelamatkan klan jiwa, tulang punggungnya patah. Sekali seseorang terbiasa berlutut, dia tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Kekuatan ilahi dari kepala istana Ordo Istana mengalir di tubuh Feng Yan, terus-menerus menghancurkan tubuh ilahinya dan mengikis jiwa ilahinya. Jika bukan karena perlindungan ilahi yang ditinggalkan Cunyang Tianzun di pedang, dia pasti sudah jatuh. Palace Master of Order Palace adalah basis kultivasi yang tak terukur, bahkan jika dipisahkan oleh langit berbintang, ia dapat menekan Dewa Alam Penyembuh Surga. Namun, semua sarana kurungan yang dia tunjukkan ditembus oleh pedang suci yang murni dan tidak bisa dihentikan sama sekali. Setelah menghabiskan banyak waktu, dia akhirnya berhenti di depan Feng Yan dengan kecepatannya. Pemilik istana ketertiban yang mempesona, Bai Yu, berada di Yingzhuo, memegang tombak sebening kristal, dan meneriakan suara ilahi pedang ilahi yang murni, serahkan padaku. Gelombang suara terus menyerang pedang ilahi. Sayangnya, roh pedang tidak bisa dipaksa keluar. Jari-jari Master Istana dari Istana Ordo menarik busur, dan aturan terang yang tak terhitung jumlahnya, seperti rantai, bergegas menuju Feng Yan dan pedang suci yang murni dari segala arah. Dunia di sekitarnya berada di bawah kendalinya. Zheng, suara teriakan pedang bergema di seluruh dunia jiwa. Roh pedang dari pure yang Divine Sword selanjutnya dirangsang oleh Divine Sound of Destroying Soul. Energi ilahi Tianzun terus-menerus keluar dari ujung pedang, memantulkan langit menjadi lima warna. Roh pedang hidup dari periode yang Tianzun murni hingga saat ini, dan telah dalam kondisi tidur nyenyak untuk menghindari malapetaka Yuanhui. Di masa lalu, Feng Yan menggunakan pure yang Divine Realm untuk menebas musuh yang kuat, dan roh pedang hanya bangun sedikit, dan hanya sejumlah kecil kekuatan yang meletus. Apalagi sebagai pemegang pedang, dengan kultifasi Feng Yan saat itu, dia hanya bisa menahan begitu banyak kekuatan. Feng Yan mewarisi makna mendalam dari Feng Yunba dan esensi yang murni, dan dia berubah dari lumpur berwarna-warni dari yang Tianzun murni, seperti halnya Tianzun dilahirkan kembali. Justru karena inilah dia dapat terus-menerus menyerap aura dewa di Excalibur yang murni, dan kecepatan kultifasinya luar biasa. Sekarang dia telah mencapai kesempurnaan agung dari dewa atas, dia dapat mengaktifkan Excalibur dan meledak dengan lebih kuat kekuatan destruktif. Potong, Feng Yan mengangkat pedangnya dengan kedua tangan. Pure yang Divine Sword di tangannya, seperti obor, menebas lurus ke depan. Kepala Istana Ordo Istana menyipitkan matanya, menyadari bahwa dia sekali lagi meremehkan junior klan angin ini, dan buru-buru mengerahkan seluruh tubuhnya dan menikam tombak di tangannya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi lingkaran matahari yang cemerlang, putih terik. Ledakan, penguasa Istana-Istana Ordo ditebas oleh pedang ini dan terbang puluhan mil jauhnya di kehampaan, dan ada noda darah yang membakar di pipinya yang tampan. Tanpa diduga pertahanan dipatahkan oleh Dewa Superior Kepala Istana. Ordo Istana sangat marah, merasa malu dan terhina. Tentu saja dia tidak akan berpikir bahwa dia terluka di tangan Feng Yan, dia hanya akan berpikir bahwa Pure yang Divine Sword terlalu kuat. Aku tidak bisa membayangkan seberapa kuat roh pedang itu jika benar-benar pulih. Mungkinkah itu artefak ilahi lainnya? Roh pedang dari Pure yang Divine Sword tidak dapat sepenuhnya pulih, itu harus disegel. Palace Master of the Order Palace diam-diam berkata. Setelah Feng Yan mencoba yang terbaik untuk memotong pedang ini, tubuhnya menjadi lebih compang camping, dengan retakan di mana-mana, seperti akan terkoyak dengan sentuhan ringan. Dia tidak bisa menggerakkan energinya sama sekali, dia hanya bisa melihat tanpa daya saat Kepala Istana ketertiban mendekat. Di mata, tidak ada rasa takut, tetapi keadaan absolut. Karena dia tidak bisa pergi, maka, bahkan jika dia harus berjuang untuk hidupnya, Kepala Istana dari Istana ketertiban harus membayar harganya. Dengan semua kekuatan ilahi, hancurkan penghalang surgawi yang diselimuti langit di atas dunia jiwa, dan biarkan surga di surga merasakan apa yang terjadi di sini. Kepala Istana Ordo Istana membekukan ruang dan berjalan ke Feng Yan selangkah demi selangkah. Dia akan merebut pedang suci yang murni ketika tiba-tiba. Dia merasakan bahaya yang menakutkan, dan tubuhnya seperti jatuh ke dalam lubang, gua es. Saya melihat Feng Yan melihat ke belakangnya, dan ada senyum santai di mata yang benar-benar mutlak. Master of Order Istana segera berbalik. Di bawah bulan biru tua, tubuh Zhang Ruochen tampaknya tidak memiliki berat dan tidak bernafas, melayang sepuluh kaki jauhnya, dan berkata, Os, sebagai Kepala Istana ketertiban, Anda tidak menjaga ketertiban kuil cahaya dan kuil surga. Apakah Anda tahu apa yang seharusnya menjadi kejahatan? Ini adalah nada penilaian, dan juga merupakan isyarat untuk melihat ke bawah. Zhang Ruochen, ada, tatapan panik di mata Kepala Istana Istana Ordo, dan kemudian dia menembak seperti kilat. Tidak menyerang Zhang Ruochen, tetapi menangkap Feng Yan. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Zhang Ruochen. Tapi selama Feng Yan diturunkan, Zhang Ruochen akan bisa melemparkan Maus. Dia sangat dekat dengan Feng Yan, dekat. Namun, dia juga berada dalam jarak 18 kaki dari Zhang Ruochen. Jarak yang begitu dekat menjadi sejauh ujung bumi. Waktu menjadi sangat lambat, dan ruang tampak terentang seribu kali, sepuluh ribu kali. Kepala Istana Ordo Istana mengulurkan tangan Feng Yan dengan sangat lambat, dan pola aturan ilahi yang tak terhitung jumlahnya mengalir di lengannya untuk melawan aturan ruang dan aturan waktu Zhang Ruochen. Feng Yan adalah patriark klan Feng, dan juga saudaraku. Jika kamu menyentuhnya, itu adalah hukuman mati. Zhang Ruochen berjalan selangkah demi selangkah, mengepalkan tinjunya dengan lima jari. Di lengan, energi ilahi dari sarung tangan unikon meletus, mengguncang ribuan mil ruang angkasa. Boom! Di mata putus asa dari kepala Istana Istana Ordo, Zhang Ruochen meninjunya, menjatuhkannya langsung dari udara ke tanah. Ketika masih di udara, tubuh master istana dari Istana Ordo sudah terkoyak, daging dan darahnya meledak, dan sayapnya patah. Satu demi satu guntur dan kilat lahir di kehampaan, menghantam daging dan darah ini dan jiwa-jiwa yang tersisa. Setetes darah ilahi, untayan jiwa ilahi, tidak akan pernah bisa lepas. Sisa-sisa jiwa dimusnahkan, daging berubah menjadi abu hitam. Boom! Zhang Ruochen jatuh ke tanah, dan tanah di bawah kakinya berubah menjadi bidang petir ungu. Dia menekan tubuh-tubuh utama penguasa Istana Istana Ordo, yang hendak melarikan diri, di bawah kilat dan terus menyala. Master Istana Istana Ordo membakar jiwa dan esensi kehidupan, dan menggunakan berbagai teknik terlarang untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu petir di tubuhnya. Master Sekte, mengapa kamu belum mengambil tindakan? Master Istana Ordo Istana tidak mencoba meledakkan sumber para dewa, dan menggantungkan harapannya untuk bertahan hidup pada Tuan Feng Sian. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Zhang Ruochen mengulurkan tangannya, mencubit cakarnya dengan lima jari, dan lubang hitam ruang muncul di telapak tangannya. Pada saat berikutnya, dia langsung memisahkan ruang dan mengambil sumber ilahi dari Master Istana Istana Ordo. Sumber ilahi ditangguhkan di lubang hitam ruang angkasa. Tidak ada yang tahu betapa indahnya metode luar angkasa ini, cukup untuk membuat para dewa di dunia takut. Tripod tanah terbang keluar dari ruang di belakang Zhang Ruochen, dan membawa semua tubuh dan jiwa penguasa Istana Istana Ordo ke dalamnya. Dalam waktu singkat, itu disempurnakan menjadi lusinan pil ilahi. Zhang Ruochen menyerahkan pil ilahi ini kepada Feng Yan sehingga dia bisa menyembuhkan lukanya. Di dunia jiwa, fenomena surgawi telah sangat berubah, dan angin dingin sedang berburu. Awan hitam seperti ribuan pasukan berjalan di langit, menutupi bulan dan bintang-bintang. Suara guru pemujaan Feng Sian bergema di langit Zhang Ruochen, sebagai penatua agung kuil luar angkasa, Anda bertindak sembarangan dan membunuh kepala Istana Agung dari Istana Ordo kuil Guangming. Ini adalah kejahatan serius, bukan mengenalinya. Para dewa dunia muncul di awan gelap, semuanya dengan yinki yang kuat. Feng Yan sangat marah dan berkata, kamu adalah orang jahat yang mengeluh lebih dulu. Jelas, Os pertama ingin membunuhku dan mengambil pedang yang murniku. Para dewa di alam jiwa dapat bersaksi. Jalan utama Xi'an Jiao. Zhang Ruochen menghentikan Feng Yan dari berdebat, menatap ke langit, dan berkata, pemimpin sekte itu benar, Os, penguasa Istana Ketertiban, adalah orang yang membunuhnya. Dia pantas mati. Feng Sian berkata dengan tenang, penatua adalah untuk membunuh orang, ini tidak masuk akal sama sekali. Agar masuk akal, Feng Yan membutuhkan Tianong. Tetapi sebagai kakak tertuanya, dia dalam bahaya hidup dan mati, jadi ada tidak perlu dengan alasan apapun, siapapun di dunia ini berani menyentuhnya, aku akan membunuh mereka semua. Termasuk kamu, Sang Pemimpin. Mata Zhang Ruochen seperti pedang, dan dia berkata dengan aura pembunuh, pinjam pedang dan gunakan. Saudaraku, ambil pedangnya. Mata Feng Yan penuh dengan emosi yang berapi-api, dan dia menyerahkan pedang suci yang murni kepada Zhang Ruochen dengan kedua tangan. Zhang Ruochen meraih gagangnya, dan bidang petir di bawah kakinya segera berubah menjadi lautan api. Roh pedang dari pure yang divine sword jelas juga marah, dan aura divine terus keluar dari pedang. Pedang dari seluruh dunia jiwa terbang menuju Zhang Ruochen. Aturan kendo di seluruh dunia dikumpulkan ke arahnya. Seperti yang diharapkan dari pedang suci yang murni. Dengan pedang ini, siapa yang bisa menghentikanku hari ini? Aura Jianqi, Shen Yan, dan Tianzun terbang di sekitar Zhang Ruochen, dan aura yang tak tertandingi mengejutkan para dewa alam jiwa. Terkejut, dia ingin melarikan diri. Su, Zhang Ruochen melangkah melewati ruang, mengangkat pedangnya ke langit, dan langsung menuju pemimpin Feng Shian. Master Sekte Feng Shian tidak berharap Zhang Ruochen menjadi begitu kuat. Dia hanya berpikir bahwa roh pedang dari pure yang divine sword terlalu mendominasi, jadi dia tidak menghindari keunggulannya. Master Sekte menghadapi Junior, bagaimana dia bisa mundur tanpa perlawanan. 13 tengkorak terbang keluar dari tubuh dan berubah menjadi seukuran gunung. Di tengkorak, api jahat hijau dihembuskan, membentuk kekuatan penghancur. Boom! Zhang Ruochen menebas tiga pedang berturut-turut, menyebarkan 13 tengkorak, dan kemudian meledak dengan cepat, dan dalam sekejap, dia tiba di depan Master Chult Feng Shian. Bagaimana bisa begitu kuat? Pemimpin Feng Shian menyadari bahwa itu tidak baik, dan dia memainkan beberapa kekuatan magis berturut-turut, bersiap untuk menjauhkan diri. Sudah terlambat, Zhang Ruochen mengayunkan pure yang divine sword, dan kendo satu kata pecah, secara langsung menggambar satu horizontal di kekosongan, memotong ruang, memotong kekuatan magis, dan membelah tubuh divine dari pemimpin Sekte. Darah para dewa seperti air terjun, ditaburkan ke tanah. Seluruh dunia jiwa tampak sunyi. Sangat mengejutkan. Seorang pemimpin yang berada di puncak kebebasan yang tak terukur, sosok yang berdiri di puncak alam semesta, dipotong menjadi dua oleh Zhang Ruochen dengan kecenderungan menghancurkan orang mati. Para dewa dunia jiwa begitu ketakutan sehingga jiwa mereka terbang menjauh. Tuan Sekte Feng Shian di Penggal, seorang dewa tengah dari dunia jiwa berseru dengan suara gemetar. Dewa-dewa lain telah melarikan diri jauh. Yang pertama adalah bahwa akibat dari Zhang Ruochen dan pedang ilahi cunyang terlalu kuat dan melukai beberapa dari mereka. Yang kedua adalah mereka dikejutkan oleh aura pembunuh di tubuh Zhang Ruochen, dan semangat mereka tidak stabil, mereka selalu merasa bahwa Zhang Ruochen ingin membantai mereka bersama. Ada dewa yang diam-diam mentransmisikan suara penatua Ruochen. Dewa kecil bersedia untuk menyerah, dan dia dapat memberikan tabungan hidupnya untuk pelana depan dan belakang untuk tetua besar. Aku, Qi Feng, bersedia untuk maju dan memberi tahu Tiangong yang sebenarnya. Memang master istana dari Istana Ordo yang pertama kali menyerang dan membunuh Patriar Klan Feng dan ingin mengambil purai yang Divine Sword. Menghadapi keberadaan yang tiada taranya sebagai Zhang Ruochen, para dewa alam jiwa semuanya ketakutan. Saya sangat takut Zhang Ruochen akan berpikir bahwa mereka adalah pembantu pemimpin Sekte Feng Shian, dan kemudian mereka mulai membunuh. Zhang Ruochen mengabaikan mereka sama sekali, dan segera menabrak tripod tanah. Tubuh tripod berputar, sumber cahaya ilahi mekar, dan dunia prasejarah diturunkan, menyelimuti dua tubuh ilahi pemimpin kultus. Garis-garis yang diatur di dunia prasejarah, menjeratnya dan menariknya ke arah tripod. Di Ding, pemimpin Sekte Feng Shian berteriak keras, memancarkan semua kekuatannya. Dunia alam ilahi memanifestasikan dirinya dalam aura, menghadapi garis yang diatur dan sumber kekuatan ilahi di dunia prasejarah. Semua tiga belas tengkorak terbang kembali dan bertabrakan dengan Zhang Ruochen, mengganggu kendali kualinya. Bang, tubuh bagian atas Master Sekte Feng Shian menembus dunia gurun prasejarah, dan melarikan diri di mulut kuali. Namun, kekuatan tubuh bagian bawah terlalu lemah dan ditekan oleh tripod bumi. Dunia prasejarah menyusut, menarik tubuh berdarah di bawah pinggang pemimpin Sekte Feng Shian ke dalam kuali. Zhang Ruochen terbang ke mulut kuali, dan empat gambar taiji menekan kuali yang bergetar. Tanah di bawah terus bergetar, gunung-gunung runtuh, dan celah tanah membentang ratusan ribu mil. Seperti seluruh dunia besar akan runtuh. Wow! Wow! Kota Yin, pegunungan suci, dan danau mayat di alam jiwa mengeluarkan balok tebal, membentuk pola prasasti. Ini adalah pertempuran ilahi tingkat kebebasan yang tak terukur, dan dunia besar biasa tidak tahan sama sekali. Untungnya, Soul Realm cukup spesial dan merupakan ranah yang kuat. Sumber ilahi dan lautan ki dari Master Sekte Abadi keduanya berada di tubuh ilahi dari tubuh bagian atas, dan dengan cepat memadatkan tubuh fisik yang lengkap dan melarikan diri. Zhang Ruochen tidak mengejar, dia juga tidak menunjukkan kekecewaan. Faktanya, merupakan kegembiraan yang tak terduga untuk dapat mencapai kemenangan yang begitu signifikan dalam menekan setengah dari Dewa Master Sekte Abadi. Meremehkan pemimpin kultus Feng Shian, kekuatan dominan pedang divine yang murni, kontrol absolut dari promisi divine dao dalam jarak dekat, kekuatan earth cauldron, dan kondisi lainnya sangat diperlukan. Tanpa satu, Zhang Ruochen harus berjuang keras jika dia ingin mengalahkan pemimpin Feng Shian. Seberapa mudah membunuh seseorang yang berada di puncak kebebasan tanpa batas. Bahkan jika tubuh pemimpin Sekte Feng Shian dipotong menjadi dua bagian, itu tidak benar-benar menyakitinya sama sekali. Ketika basis kultivasi mencapai levelnya, tubuh daging dipukuli menjadi darah dan lumpur, dan itu dapat dipulihkan dalam sekejap. Hanya dengan menekan setengah dari tubuh Dewa ke dalam kuali bumi, itu benar-benar dapat melukai pemimpin Sekte Feng Shian. Dengan tripod bumi, Zhang Ruochen dapat menggunakan metode memotong-motong mayat untuk memakan para Dewa yang basis kultivasinya mirip dengan miliknya. Setelah diding ditekan dan distabilkan, Yu Ding Zhang Ruochen lepas landas dan berkata, pemimpin Sekte telah berada di dunia selama jutaan tahun, mengapa dia melarikan diri? Mengapa Anda tidak mengajari saya dua trik? Pemimpin Feng Shian jatuh ke Istana Penyelamatan Jiwa, mendengar ini, dia sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan darah. Sangat benci, sudah cukup kalah dari surga, sungguh tak tertahankan kalah dari junior seperti itu yang baru bangkit selama ribuan tahun. Di mana para Dewa dunia jiwa? Di mana roh formasi? Dengarkan perintah Master Sekte dan aktifkan semua formasi. Pemimpin Sekte Feng Shian mengirimkan suara ilahi, dan dengan kemauan spiritual yang kuat, mengalahkan semua semangat. Namun, lebih dari setengah roh alam jiwa tidak bergegas kembali ke Istana Permintaan Jiwa, tetapi melarikan diri dari alam jiwa dan melarikan diri ke langit, meninggalkan tempat yang benar dan salah. Wow, formasi para Dewa dimanifestasikan dengan Istana Kota Jiwa sebagai pusatnya. Feng Jin dan Lin Xi berdiri di tepi sungai mayat yang keruh, melihat cahaya di ujung langit, mereka bisa merasakan bahwa langit dan bumi dipenuhi dengan aturan dan pola ilahi Zhang Ruochen dan Master Sekte Feng Shian. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat kosmos telah menggunakan makna yang mendalam dan memobilisasi berbagai aturan langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Zhang Ruochen tidak menggunakan kebenaran mendalam, tetapi Wu Ji di Findao. Sinto kelas satu dapat memobilisasi semua hukum langit dan bumi dan kekuatan langit dan bumi di alam semesta. Lin Xi mengatupkan giginya dengan ringan, jantungnya berdetak kencang, dan kecemerlangan bergerak-berkedip di matanya yang indah. Ia datang. Dia benar-benar datang ke dunia jiwa. Lin Xi tidak pernah berpikir bahwa setiap gerakan Zhang Ruochen dapat memengaruhi keberadaan Istana Surgawi, dan dia akan datang ke dunia jiwa dengan sengaja. Bagaimana dia bisa tenang? Pemimpin sekte Feng Xi'an tampaknya dikalahkan. Di langit, darahnya merembes kemana-mana, kata Lin Xi. Banyak hantu di dunia jiwa meratap, terkorosi oleh darah yang jatuh dari langit, dan berubah menjadi gumpalan asap biru. Dengan kultivasi pemimpin abadi, setetes darah dapat membunuh dewa palsu. Ya, pemimpin itu dipotong menjadi dua bagian oleh pedangnya, dan setengah dari tubuhnya diambil. Bagaimana ini mungkin? Orang seperti pemimpin tidak lemah. Feng Jin mengerutkan kening, tidak dapat mengungkapkan dirinya dengan kata-kata. Jelaskan bagaimana perasaan Anda saat ini. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan matanya menunjukkan kegembiraan. Feng Jin menatap Lin Xi dan berkata, dia datang ke alam jiwa hanya untukmu, yang berarti kamu memiliki beban berat di hatinya. Jika Lin Xi hanyalah mainan Zhang Ruochen, Feng Jin secara alami akan merasa malu. Tetapi jika Zhang Ruochen sangat peduli dengan Lin Xi, dan kultivasinya masih sangat kuat, dia lebih kuat dari pemimpin Feng Xi'an. Ini benar-benar berbeda. Zhang Ruochen yuding terbang di luar istana kota jiwa. Bang, tripot bumi jatuh ke tanah, dan gunung berbentuk cincin terbentuk di sekitarnya, dan debu berterbangan. Dia melihat lautan formasi yang cerah di depan matanya, beberapa di antaranya sangat cemerlang, dan mereka ditinggalkan oleh lingkaran surga wikuno. Dengan pemimpin Feng Xi'an memimpin formasi, bahkan jika surga datang, tidak akan mudah untuk menghancurkan formasi. Kalau dipikir-pikir, ini adalah formasi ilahi dari klan penekan jiwa. Zhang Ruochen berkata para dewa dunia jiwa belum mundur segera, apakah Anda berani menjadi musuh tetua ini? Para dewa dunia jiwa, berdiri dalam formasi para dewa, dikejutkan oleh aura Zhang Ruochen, dan saling memandang dengan cemas. Master Sekte Feng Xi'an memegang segel hantu pengendali jiwa, Hu Fa Fei Yang, dan berkata dengan dingin Tuan Sekte ini memiliki segel hantu pengendali jiwa, dan dapat memerintahkan para biksu di seluruh dunia jiwa, siapa yang tidak berani mematuhinya. Setelah Zhang Ruochen adalah dibersihkan, Master Sekte ini akan melarikan diri. Dewa-dewa itu ditangkap satu per satu, memurnikan mayat dan mengekstraksi jiwa. Zhang Ruochen segera melihat keuntungan menjadi kejam. Dengan akumulasi prestise selama jutaan tahun, ditambah dengan namanya yang garang, para dewa alam jiwa tidak lagi goyah, dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk memobilisasi formasi. Master Sekte Feng Xi'an berkata Zhang Ruochen, kamu sangat licik, kamu tidak terluka sama sekali. Yan Wuk tidak mati karena penghancuran diri, kan? Zhang Ruochen berkata dengan nada tenang, aku benar-benar terluka parah. Hanya dengan pure yang di fine sword aku bisa melukaimu dengan serius. Jika kamu tidak percaya padaku, pergilah dan bertarung denganku lagi. Sial, hanya bercanda dia. Penatua ini ada di sini untuk membawa Feng Yan dan Lin Xi pergi. Jika pemimpin tidak memiliki keberanian untuk bertarung, tetua ini akan pergi. Kata Zhang Ruochen. Melihat Zhang Ruochen benar-benar pergi, pemimpin Feng Xi'an tertawa Zhang Ruochen, kamu tidak berpikir bahwa hanya pemimpin ini yang datang ke dunia jiwa, kan? Sejujurnya, bahkan jika kamu tidak terluka, kamu sengaja menunjukkan kelemahan, dan hari ini kamu hanya bisa menjadi jalan buntu. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Bulan berawan sembilan putaran, seperti sembilan bidak catur, mengubah posisinya di langit. Setelah itu, seluruh dunia jiwa berubah menjadi papan catur, aturan langit dan bumi menjadi kacau, angin topan menyapu bumi, guntur dan kilat seperti jaring, dan bulan berubah menjadi matahari yang terik. Para dewa yang telah melarikan diri dari alam jiwa sebelumnya terjerat oleh aturan sungai ringan dan terkunci di bulan berawan sembilan putaran. Kekuatan Jiuyao, Sun, Taiyin, Lohou, Jidu, dan lima elemen. Zhang Ruochen melihat berbagai perubahan dari Yin Mun sembilan putaran di luar langit, berpura-pura terkejut, dan berkata yang pertama orang di dunia Tian Kuan, Sun Yang San. Mengapa para senior datang ke air berlumpur ini? Sun Yang Zi berdiri di atas bulan berawan yang berubah menjadi matahari yang terik, melihat ke bawah, dan suaranya sepertinya datang dari atas sembilan langit. Zhang Ruochen, kamu tidak harus begitu sopan, kursi ini adalah aku datang untuk membunuhmu. Kepala Istana Ordo Istana mati di tanganmu, dan kamu telah melakukan kejahatan keji. Zhang Ruochen berkata alam kunlun dan dunia besar Tian Kuan telah membuat banyak niat baik, jadi mengapa para senior harus mencari kematian mereka sendiri. Jalan. Sun Yang Zi terdiam sejenak, jelas tidak menyangka bahwa Zhang Ruochen masih begitu keras kepala. Lupakan saja, itu buang-buang waktu untuk berpura-pura menjadi ular bersamamu. Zhang Ruochen berkata, Jiwiao Senjun adalah kakak laki-lakimu, kamu tidak hanya membunuhnya, tetapi juga menduduki selirnya dan membantai klannya. Karena kamu telah datang ke alam jiwa, saya akan mengirim Anda dalam perjalanan Anda, sebagai pembayaran kembali bantuan Jiwiao Divine Sovereign ke alam kunlun saat itu. Mata Sun Yang Zi menyipit, matanya tajam, dan dia langsung menarik matahari yang terik di bawah kakinya. Kekuatan surgawi matahari menyembur keluar dan berubah menjadi sinar merah tua, mengenai Zhang Ruochen. Wow, Zhang Ruochen melintasi ruang dan Yu Ding pindah. Boom, wilayah seratus ribu mil meleleh di bawah sinar cahaya dan berubah menjadi magma emas. Langit berubah menjadi abu-abu dan hitam, dipenuhi dengan segala macam debu. Kekuatan ilahi matahari menghilang, menyebabkan hantu dalam jutaan mil berubah menjadi bola api, dan semua jiwa tersebar. Zhang Ruochen tidak bisa memastikan bahwa Sun Yang Zi membunuh Jiwiao Divine Monarch, tetapi dia hanya mengujinya. Tanpa diduga, lelaki tua ini sangat marah sehingga dia bahkan tidak mengatakan sepatah katapun, dan dia mulai secara langsung, seolah-olah dia ingin membunuh seseorang. Zhang Ruochen mengerti, Sun Yang Zi pasti mengira dia berada di dunia neraka dan mendapat bukti kuat. Bagaimanapun, Zhang Ruochen memiliki hubungan yang rumit dengan banyak surga di dunia neraka. Ada terlalu banyak orang yang mementingkan diri sendiri seperti Sun Yang Zi di pengadilan surgawi. Untuk mencapai tujuan mereka, mereka tidak ragu-ragu untuk secara diam-diam bergabung dengan dunia neraka untuk membunuh orang-orang kuat mereka sendiri. Tidak heran jika Hao Tian memiliki ide drastis untuk membersihkan orang-orang ini. Zhang Ruochen dengan tenang berkata, hanya karena kalian berdua ingin membunuhku, aku khawatir itu tidak cukup. Siapa lagi? Keluarlah! Suara Yudong Xuan terdengar di luar kehampaan yang jauh Zhang Ruochen, kepala istana ini adalah yang asli. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan begitu bodoh sehingga Anda benar-benar datang ke dunia jiwa untuk seorang wanita. Orang-orang seperti Anda tidak dapat membuat masalah sama sekali, kekurangannya terlalu jelas, bagaimana Anda bisa memenuhi syarat untuk menjadi penguasa dunia pedang. Mata Zhang Ruochen berubah menjadi ekspresi untuk dua bintang, melihat ke arah dari mana suara itu datang. Puluhan juta mil jauhnya, di tepi sungai mayat yang luas, saya melihat Yudong Xuan. Dia memancarkan cahaya dan pancaran ke seluruh tubuhnya, memurnikan sungai mayat menjadi jernih, dan memurnikan tanah darah menjadi tempat suci, seperti makhluk fana yang diasingkan, adalah perwujudan cahaya dan keadilan, dan menarik rasa hormat dan penyembahan. Feng Jin dan Lin Xi tercengang olehnya, dan di bawah pengaruh Bright Profound Truth, mereka berlutut dengan hormat di tanah. Perlakukan Yudong Xuan sebagai kepercayaan pada cahaya. Master Sekte Feng Sian, Sun Yang Zi, Yudong Xuan, salah satu dari ketiganya adalah pria besar yang bisa membuat langit berbintang bergetar. Sekarang mereka bertiga berada di dunia jiwa, dapat dibayangkan betapa pentingnya mereka bagi Zhang Ruochen. Para dewa alam jiwa yang telah melarikan diri sebelumnya dan sekarang ditekan oleh Ji Guanghe di bulan Yin Sembilan Putaran menyebar dengan mati rasa dan keputusasaan di hati mereka. Ini benar-benar pertarungan peri. Mereka bahkan tidak dihitung sebagai umpan meriam. Para dewa yang memilih untuk kembali ke istana kota jiwa, memimpin formasi, dan berdiri bersama pemimpin Feng Sian diam-diam berterima kasih. Benar saja, pembangkit tenaga listrik kuno seperti Feng Sian Chult Master adalah pandangan ke depan yang sebenarnya. Zhang Ruochen terlalu muda, Yudong Xuan membawa tangannya di punggungnya dan tidak memiliki wajah putih. Dia berbicara dengan Zhang Ruochen di dunia yang jauh kamu datang ke alam jiwa untuknya, kan? Sekarang hidup dan matinya ada di tangan kepala istana. Apa yang bisa kamu lakukan? Zhang Ruochen memandang pria di tangannya. Pure yang divine sword, berkomunikasi dengan roh pedang. Sun Yang Zi melihat ke bawah, menggelengkan kepalanya dan tersenyum apakah kamu berpikir bahwa dengan satu pedang, kamu dapat memecahkan kebuntuan hari ini. Bahkan jika roh pedang yang divine sword yang murni adalah tirani, tetapi telah hidup terlalu lama, sekali, itu benar-benar ketika kamu bangun, itu pasti akan membawa bencana ke Yuan Hui. Tidak hanya itu akan musnah, tetapi kamu juga akan mati di bawah guntur. Meskipun dia berkata begitu, pada kenyataannya, Zhang Ruochen memotong pemimpin sekte Feng Xian menjadi dua bagian dengan satu pedang. Pada saat itu, Sun Yang Zi sangat takut. Karena itu, sebelum dia selesai berbicara, tiruan Sun Yang Zi jatuh dari bulan yang mendung untuk menekan Feng Yan. Memegang sandera di tangan dapat mengalihkan perhatian Zhang Ruochen atau membuatnya melempar tikus. Sun Yang Zi, kamu dapat dianggap sebagai penjahat sejati, kamu tidak menginginkan wajah. Kerangka Jianzu, mengenakan jubah, terbang keluar dari dunia suci Zhang Ruochen. Membentang ratusan ribu mil, kerangka Jianzu terpotong dengan satu jari, membelah ruang, dan menghancurkan avatar Sun Yang Zi. Tulang pedang bagus, bagus, bagus sekali. Sun Yang Zi telah menyempurnakan sembilan putaran bulan yin di langit berbintang, dan menggunakan bulan yin untuk mengendalikan kekuatan langit dan bumi di seluruh dunia jiwa. Pada saat ini, dia merangsang kekuatan semua jenis makna mendalam yang telah dia kuasai, dan sembilan putaran bulan gelap naik tajam, dan ruang di sekitarnya terdistorsi, membentuk sembilan pusaran bintang. Hoa, 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 sembilan kekuatan ilahi yang berbeda meletus dari sembilan putaran bulan berawan dan menyerang Zhang Ruochen di tanah secara bersamaan. Dimanapun kekuatan ilahi berlalu, ruang itu hancur seperti kertas. Di luar istana penyelamatan jiwa, pemimpin Feng Shian mengangkat tangannya di atas kepalanya, dan situasinya tiba-tiba berubah. Waktu ke ruang, kunci alam semesta. 13 tengkorak di ruang angkasa, menggambar 13 tanda jejak yang cerah, muncul di berbagai arah Zhang Ruochen, terus-menerus menekan ruang manuvernya, memaksanya untuk menanggung serangan kepala Sun Yang Zi. Sun Yang Zi telah membuat pengaturan terlebih dahulu dan menduduki lokasi. Dalam hal ini, bahkan master kultus Feng Shian dan Yu Dong Suan, yang berada di alam yang sama, tidak akan berani menantangnya secara langsung. Tidak peduli seberapa kuat Zhang Ruochen, dia takut dia baru saja menembus tingkat kebebasan yang tak terbatas, dan ada kesenjangan besar antara dia dan Sun Yang Zi. Pedang 20 Zhang Ruochen sepenuhnya memobilisasi roh di tubuhnya, mengarahkan pedang yang murni, memobilisasi ratusan juta pedang di sekelilingnya, dan terbang langsung ke langit. Wan Jian dan sembilan berkas cahaya saling berhadapan. Bang-bang, pedang perang terus meledak, pecah berkeping-keping. Fragmen meleleh menjadi tetesan lagi. Pedang suci yang murni di tangan Zhang Ruochen bergetar, seolah-olah dia akan melepaskan dan terbang keluar. Tanpa terlihat, ada kekuatan yang menekan, menarik, dan mengendalikannya. Ini adalah makna mendalam dari lima elemen emas. Di antara kekuatan ilahi Jiw Yao Sun Yang Zi, kekuatan ilahi Jin Dao adalah yang paling tirani, dan dia telah menguasai banyak makna mendalam Jin Dao, jauh lebih banyak daripada Dewa Utama. Pedang perang dunia sebagian besar terbuat dari logam, dan mereka harus ditekan oleh makna mendalam dari jalan emas. Orang di langit memiliki sekitar 20% makna mendalam dari jalan emas. Suara roh pedang datang dari tubuh pedang, dia menambahkan jika saya menggunakan semua kekuatan saya, saya dapat menyingkirkan penindasan makna mendalam dari Golden Dao, tetapi seperti yang dia katakan, bencana Yuan Hui akan jatuh dalam sekejap. Sayangnya, lima elemen Golden Dao saya tidak lengkap, kalau tidak dia akan menguasainya lagi. Arti mendalam dari Tao Dao tidak akan mempengaruhi Anda dan saya. Zhang Ruochen menghela nafas diam-diam, dan harus menarik posisi pedangnya, beralih dari menyerang ke pertahanan, dan jatuh kembali ke tanah. Master Sekte Feng Sian melihat bahwa pedang suci yang murni ditekan, dan pedang 20 tidak dapat bersaing dengan sembilan putaran yinyu. Ketakutan dan kekhawatiran di hatinya menghilang seketika, dan dia memanipulasi 13 tengkorak dan terus memukul Zhang Ruochen. Boom, boom, Zhang Ruochen mengayunkan pedangnya lagi dan lagi, membelah sinar cahaya yang mengenainya, dan menjatuhkan tengkorak-tengkorak yang terbang itu. Satu orang sendirian bertarung melawan dua puncak kebebasan besar yang tak terukur, dan terus mundur, tetapi kekuatan perlindungan tubuh yang terdiri dari empat gambar Tai Chi dan kuali bumi tidak pernah rusak, dan dapat diblokir. Feng Yan khawatir dan berkata dengan marah kamu adalah penguasa Sekte dan kehormatan dunia, tetapi kamu bekerja sama untuk berurusan dengan seorang junior, dan kamu tidak takut untuk menyebarkannya dan membuat para dewa dunia tertawa. Langit yang telah mencapai tingkat keabadian dan tak terukur juga harus mundur dan tidak bisa menghadapi mereka secara langsung. Menggunakan strategi jelajah layang-layang, ada peluang untuk seri atau menang. Tidak peduli seberapa kuat Zhang Ruochen, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan surga. Di bawah serangan gabungan dari Feng Sian Chult Master dan Sun Yang Zi, dia sudah dalam bahaya. Feng Yan memandang tulang pedang dan berkata, Saudaraku, jangan khawatir tentang aku, ambil kembali tulang pedang, bertarung dengan seluruh kekuatanmu, dan buat jalan berdarah. Di dalam tulang pedang, jiwa pedang berkedip, dan suara Zhang Ruochen keluar apa yang perlu dikhawatirkan. Dengan bantuan pedang suci yang murni, Sun Yang Zi dan Master Kultus Feng Sian bergabung, dan mereka tidak dapat menyakiti saya dalam waktu singkat. Di antara para pembudidaya, kekuatan mereka terlalu lemah, yang ditakdirkan bagi mereka untuk tidak dapat melarikan diri hari ini. Mata Feng Yan terkejut, sulit dimengerti, dari mana kepercayaan diri Zhang Ruochen berasal. Sun Yang Zi dan Master Sekte Feng Sian keduanya memiliki kemampuan untuk mengawasi rumah, dan mereka memiliki sarana yang bahkan ditakuti oleh surga, tetapi mereka belum menggunakannya. Kakak, tahukah kamu? Retak, beberapa puluh meter jauhnya di depan Feng Yan, ruang itu hancur seperti cermin, dan lubang kacau muncul. Di ujung lain lubang adalah Yu Dong Suan berdiri di tepi mayat. Mata Yu Dong Suan acu tak acu, lengan kanannya menjulur, melewati lubang luar angkasa, dan meraihnya ke arah Feng Yan. Tanah di kaki Feng Yan sedang disucikan, menjadi putih dan mekar dengan cahaya. Empat arah ruang berkontraksi menuju pusat, menekan organ internalnya seolah-olah hancur. Pola pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh tulang pedang, dan light sabar terang dihancurkan oleh tangan suci yang terulur. Jian Su sudah mati, dan kerangka berani menghalangi penguasa istana ini. Tangan ilahi Yu Dong Suan terus mendekati Feng Yan dan tulang pedang. Pada saat ini, pedang tulang perlahan mengangkat tangannya untuk bertemu dengan tangan suci Yu Dong Suan. Yu Dong Suan tidak menganggapnya serius. Banyak aturan dan pola ilahi mengalir di telapak tangannya. Dia ingin memusnahkan jiwa pedang Zhang Ruo Chen di tulang pedang dan mengumpulkan tulang pedang. Namun, saat kedua tangan ilahi bersentuhan, Yu Dong Suan segera merasakan ada sesuatu yang salah, dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Ini kamu? Mengapa kamu membuat pilihan seperti itu? Yu Dong Suan terkejut dan marah. Aku melihat api merah menyembur keluar dari telapak tulang pedang. Nyala api itu seperti ular yang berapi-api, melingkari lengan Yu Dong Suan, menariknya terus-menerus ke ujung lubang luar angkasa. Api menjadi lebih dan lebih kuat, dan di depan tulang pedang, itu mengembun menjadi peri api yang ramping dan ramping. Ini adalah ratu pertama, Afiya. Afiya memiliki jiwa leluhur, dan kekuatan sihirnya sangat indah, dan dewa Vulkan Yin yang ditampilkan membuat Yu Dong Suan benar-benar tidak dapat melarikan diri. Senyan tampaknya telah tumbuh menjadi tubuh Yu Dong Suan. Di ujung lain dari lubang luar angkasa, Yu Dong Suan menahan rasa sakit yang membakar dan sensasi robek dari lengannya. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk memotong lengannya, tetapi bergegas langsung ke lubang luar angkasa. Tangan kirinya memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan jari telunjuknya membuat sebuah jejak. Segel ilahi yang cerah menghantam Afiya. Kamu tidak memilih untuk menyerahkan lengan ini, itu akan menjadi keputusan terburuk yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Afiya melayang dan mundur seperti kupu-kupu dengan tulang pedang dan batu angin, menghindari segel cahaya ilahi. Tepat ketika Yu Dong Suan melintasi lubang luar angkasa dan mendarat di tanah, pemandangan di depannya berubah secara dramatis. Angin menderu, dan langit sedingin es dan bersalju. 360 bendera susunan ditanam ke segala arah benua badai salju, dan gunung-gunung yang mengjulang tinggi ditangguhkan dalam kehampaan. Banyak binatang abadi meraung di bendera Arai, seolah-olah mereka akan bergegas keluar. Seorang Fuya berdiri di puncak gunung yang menggantung, di belakangnya adalah seorang wanita cantik dengan awan api, cahaya dan bayangan, yang merupakan representasi figuratif dari aura jiwanya. Zhang Ruochen sangat jelas bahwa formasi ilahi benua angin dan salju yang disempurnakan oleh Yan Wook ini memang kuat dan kuat, tetapi keterampilan formasinya sendiri hanya dapat dianggap sebagai tingkat master ilahi biasa, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan aslinya. Sebaliknya, ada risiko dibawa pergi oleh raksasa spiritual. Namun, ratu pertama ini bukan hanya leluhur seni bela diri selama hidupnya, kekuatan spiritual dan keterampilan formasinya pasti terlalu tinggi. Adalah jiwa ilahinya yang kuat untuk mengendalikan formasi ilahi ini yang saling melengkapi. Yu Dong Xuan melihat kekuatan benua angin salju, dan bahkan tahu kengerian jiwa sisa Afuya. Kombinasi keduanya akan mampu bergulat dengan sutian peringkat bawah, dan dia sama sekali bukan tandingannya. Yu Dong Xuan berkata selamat kepada ratu pertama karena menipu formasi dewa dari Zhang Ruochen. Zhang Ruochen masih memiliki banyak harta, jam matahari, monumen anti-dewa, tripot bumi, pedang yang murni, kami akan bergabung untuk membunuhnya, semua harta, semua milik ratu yang mulia. Afuya menghela nafas sedikit jika tuan istana begitu murah hati sebelumnya, mengapa saya memilih untuk membentuk aliansi dengan Zhang Ruochen? Ekspresi Yu Dong Xuan tetap tidak berubah, dan dia berkata, apakah ada di sana? Salah paham, saya selalu mengagumi ratu, dan percaya bahwa masa depan kuil cahaya dan surga masih membutuhkan nyonya ratu untuk memimpin situasi keseluruhan. Jadi, untuk menunjukkan ketulusan, kepala istana ini bersedia menyumbangkan semua arti cahaya yang mendalam bagi Zhang Ruochen. Benarkah? Anda memiliki kesalahan seperti itu? Afiya Rot. Yu Dong Xuan adalah faksi aksi, dan segera melepaskan semua makna terang dan mendalam di tubuhnya, mengubahnya menjadi hujan cahaya lembut, dan terbang menuju Afuya. Saat Guang Yu hendak mendekati Afuya, waktu tiba-tiba berhenti. Yu Dong Xuan memegang tombak panjang, seperti seberkas cahaya, melewati hujan rintik-rintik dan mengenai alis Afuya. Kamu hanya perampas tubuh, tetapi kamu masih ingin menangkap makna yang cerah dan mendalam dari penguasa istana ini. Kamu takut bahwa kamu belum menemukan siapa penguasa dunia surga saat ini. Tombak panjang Yu Dong Xuan masuk, tangannya disebut tombak keabadian, adalah prajurit artefak pertama dari kuil waktu. Dia menggunakan pistol untuk mematahkan cara waktu Zhang Ruochen dan untuk berurusan dengan jam matahari. Seolah tidak butuh waktu lama, tombak keabadian telah menghancurkan semua pertahanan tubuh Afuya, dan ujung tombak itu hanya berjarak 3 inci dari alisnya. Jika pukulan ini berhasil, pasti akan mengenai Afuya dengan keras. Zhang Ruochen benar, kamu benar-benar terlalu merasa benar sendiri. Dan kamu tidak tahu, atau tidak mau mengakui, bahwa kamu memiliki kekurangan seperti itu. Mata Afuya jernih dan tak tergoyahkan. Pada jarak 3 inci, tombak keabadian tampak menembus lapisan tirai air, tidak mampu mencapai alis Afuya. Ini adalah space profound truth Zhang Ruochen yakin bahwa dia akan memberimu semua space profound truth dari space temple. Yu Dongsuan bingung. Disinilah kamu tidak bisa dibandingkan dengan Zhang Ruochen. Afuya melambaikan lengan bajunya yang panjang, dan lengan bajunya yang harum berubah menjadi dinding ruang yang berwarna-warni, membuat Yu Dongsuan terbang keluar. Zhang Ruochen menggunakan Wuji Divine Dao untuk menghilangkan makna mendalam dari kuil luar angkasa, tentu saja, untuk menjaga dari penguasa kuil luar angkasa, yang tidak dapat dipisahkan dari musuh. Dia tidak memberi tahu Afa tentang ini. Yu Dongsuanfei jatuh ribuan mil jauhnya, dengan cepat memperbaiki tubuhnya, dan memadatkan lautan cahaya waktu dengan tombak keabadian. Ada firasat buruk di hatinya. Bagaimana Zhang Ruochen bisa begitu mempercayai Afuya? Pasti ada alasan yang lebih dalam di sini. Afuya tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, dan berkata Anda telah berlatih selama jutaan tahun, tetapi Anda tidak tahu bahwa Anda salah sejak awal. Lawan Anda tidak pernah Zhang Ruochen, tetapi Tianzun saat ini. Anda pikir, dia benar-benar hanya membiarkan Zhang Ruochen memimpin pertempuran sendirian. Tidak ada bantuan untuknya. 3640 berkata oleh